Ketika mereka melihat Teng Biao, para tetua keluarga Teng tidak bisa tetap tenang. Apa, apa yang terjadi? Bukankah Patriark Teng Biao seharusnya berada di api penyucian? Kenapa dia tiba-tiba muncul di gunung belakang keluarga? Apalagi melihat lukanya, sebenarnya cukup parah. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bisa melukai Patriark Teng Biao separah ini? Pada saat ini, hati beberapa dari mereka terguncang. Sebelumnya, hanya sedikit dari mereka yang semuanya ada dalam keluarga. Siapa yang tahu kalau mereka tiba-tiba menerima sinyal dari gunung belakang? Sinyal ini hanya tersedia untuk anggota inti keluarga. Saat itu, mereka mengira telah terjadi sesuatu, jadi mereka segera bergegas. Siapa sangka mereka akan melihat pemandangan seperti itu? Patriark, Patriark Teng Biao, kamu, ada apa? Beberapa dari mereka bertanya dengan prihatin. Buah roh surgawi. Saya membutuhkan buah roh surgawi. Ajak keluarga untuk mulai mencarinya. Saya membutuhkan 50 buah roh surgawi dalam 10 hari. Oh ya? Dan saya membutuhkan sumber penyembuhan terbaik. Saya butuh banyak dari mereka. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan ice crystal jadi lotus milik keluarga baik. Saat ini, Teng Biao terengah-engah. Rasa sakit di sekujur tubuhnya menyebabkan sudut mulutnya sedikit bergetar. Dia berbicara dengan suara rendah kepada beberapa orang di depannya, hampir menggunakan nada memerintah. 50 buah roh surgawi. Dan banyak sumber daya. Trategiok Kristal S. Ini. Hai. Kalimat pertama Teng Biao mengejutkan semua orang yang hadir. Buah roh surgawi adalah yang terbaik untuk menyembuhkan jiwa seseorang. Mungkinkah jiwa Patriark Teng Biao terluka? Siapa yang mampu melakukannya? Agar Patriark Teng Biao berada dalam kondisi seperti itu. Terlebih lagi, 50 buah roh surgawi bukanlah jumlah yang kecil. Untuk membutuhkan begitu banyak buah roh surgawi, orang hanya bisa membayangkan betapa parahnya kerusakan pada roh Patriark Teng Biao saat ini. Ini, 50 buah roh surgawi. Aku khawatir. Dalam 10 hari. Kepala keluarga Teng saat ini, Teng Fei, berkata dengan wajah pahit. Buah roh surgawi tidak bisa dianggap sebagai harta karun terbaik. Namun, mereka masih sangat berharga. Yang terpenting, meskipun mereka memilikinya, kebanyakan orang tidak akan mau memperdagangkannya. Jika ini adalah perbatasan utara, akan sulit untuk menemukan bahkan 5 buah roh surgawi, apalagi 50. Meskipun ini adalah benua langit yang mendalam, meskipun ini adalah tempat yang paling berkembang dan kaya sumber daya di benua tengah, ini tetaplah benua langit yang mendalam. Namun, akan sulit mengumpulkan 50 ini dalam waktu singkat. 10 hari. Hampir mustahil. Ada satu hal lagi yang sulit dibicarakan oleh Teng Fei. Itu adalah, keluarga Teng saat ini sedang berjuang. Bahkan jika mereka memiliki 50 buah roh surga, masih akan menyakitkan bagi mereka untuk mengeluarkan begitu banyak koin emas dalam 10 hari. Terutama sumber daya penyembuhan dalam jumlah besar, bahkan Ice Crystal Jade Lotus. Apakah Ice Crystal Jade Lotus mudah didapat? Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh keluarga Bai. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Kecuali jika itu adalah perdagangan sumber daya yang berharga. Tapi sekarang, keluarga Teng tidak punya modal untuk melakukannya. 10 hari yang lalu, datang berita dari api penyucian yang meminta keluarga Teng mengumpulkan semua sumber daya mereka dan mengirimkannya ke api penyucian. Keluarga Teng telah menghabiskan semua sumber daya berharga mereka. Dan ini semua karena Teng Biao. Dikatakan bahwa dia terluka beberapa hari yang lalu dan perlu pulih agar dia bisa memasuki kota surga. Dan sekarang, kota surga. Sepertinya baru saja dibuka, bukan. Kenapa dia muncul di sini? Terlebih lagi, dia membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Bahkan strategiok kristal es. Bagaimana mungkin Teng Fei tidak merasa terganggu? Berengsek. Teng Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Apa, keluarga Teng kita bahkan tidak bisa mengumpulkan sumber daya sekecil itu? Melihat ekspresi mereka yang bermasalah, Teng Biao mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Dia marah. Orang-orang sialan ini, beraninya mereka menunjukkan ekspresi seperti itu di hadapannya. Apakah mereka ingin mati? Sebagai nenek moyang dan nenek moyang keluarga Teng, apa gunanya meminta sumber daya yang begitu kecil? Bukankah keluarga Teng mengandalkan nenek moyang mereka untuk mencapai keadaan mereka saat ini? Bagaimana sikap Teng Fei sekarang? Semakin dia memikirkannya, Teng Biao semakin marah. Batuk, batuk, batuk. Ini, Teng Fei tersenyum pahit. Leluhur, kamu tidak tahu. Beberapa waktu yang lalu, leluhur Teng Li telah meminta keluarga Teng kami untuk mengirimkan semua sumber daya berharga kami ke api penyucian. Saat ini, keluarga kami tidak memiliki banyak sumber daya. Jika kami harus mengumpulkannya, akan sulit melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Terutama strategiok kristal es, bukan berarti kamu tidak mengetahui situasi keluarga Bai, kami. Teng Fei menjelaskan dengan wajah pahit. Berengsek, Teng Biao dengan marah mengutuk. Dia tahu sedikit tentang situasi keluarga Teng. Terakhir kali dia terluka, itu karena rencana penguasa ramuan. Hal ini menyebabkan keluarga Teng menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Teng Biao mengertakkan gigi. Yao Huang, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Teng Biao dengan marah meraung di dalam hatinya. Juga, leluhur, bukannya Anda tidak mengetahui situasi keluarga Teng saat ini. Keluarga Teng kami, dalam bahaya. Keluarga Zhu, keluarga Kura-Kura Hitam, dan bahkan keluarga Ryu dan keluarga Bai sudah mulai menekan keluarga Teng kami. Keluarga Teng kami telah berjuang dalam segala aspek selama beberapa tahun terakhir. Kami telah diserang oleh banyak kekuatan. Secara khusus, ada kekuatan yang tidak diketahui asalnya yang mengejar keluarga Teng setiap kali mereka melihatnya. Keluarga Teng mengatakan ini, Teng Fei ingin menangis. Bukankah itu benar? Sejak beberapa tahun lalu, keluarga Teng mengalami ujian berat. Pertama, mereka diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat kuat. Hal ini menyebabkan keluarga Teng menderita dan mengalami kerugian yang besar. Dalam dua tahun terakhir, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa keluarga Zhu, keluarga Bai, keluarga Ryu, keluarga Kura-Kura Hitam, dan bahkan keluarga Mo Feng dan keluarga Xuan Ming secara sengaja atau tidak sengaja menjauhkan diri dari keluarga Teng. Mereka sepertinya menekan keluarga Teng. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami Teng Fei, kepala keluarga. Singkatnya, keluarga Teng berada dalam situasi yang sulit. Mereka miskin dan dalam bahaya. Dalam keadaan seperti ini, bukankah akan lebih sulit bagi mereka untuk mengumpulkan begitu banyak sumber daya dalam sepuluh hari? Berengsek, Teng Biao secara alami menyadari hal ini. Saat pikirannya mencapai titik ini, ekspresinya berubah lagi dan lagi saat dia mengutuk dengan marah. Tentu saja, dia tahu tentang kekuatan misterius itu. Ini adalah sebuah konspirasi. Dia yakin ini adalah konspirasi besar. Konspirasi melawan keluarga Teng. Huff, aku tahu, 30. Setidaknya, saya membutuhkan 30 buah roh surgawi dalam 10 hari. Aku harus melakukan ini. Selain itu, saya perlu mengumpulkan ramuan penyembuhan dan herbal sebanyak mungkin. Sedangkan untuk trategiok kristal S. Memikirkan ramuan penyembuh ini, mulut Teng Biao bergerak-gerak. Kalau begitu lupakan saja. Dia tahu bahwa dengan situasi keluarga Teng saat ini, hampir mustahil untuk mendapatkan ice kristal jadi lotus. Huff, tidak peduli siapa mereka, sekarang aku kembali, jangan pernah berpikir untuk melompat-lompat ke sini. Teng Biao berkata dengan sengit. Kembali ke benua langit yang mendalam tampaknya merupakan hal yang baik. Setidaknya, saat keluarga Teng menghadapi krisis, ia bisa berkontribusi banyak. Dia ingin melihat siapa lagi yang ingin berurusan dengan keluarga Teng. Adapun kekuatan yang tidak diketahui itu. Tunggu saja, Teng Biao bersumpah bahwa dia secara pribadi akan menghancurkan kekuatan itu. Leluhur, sekarang kamu sudah kembali, kamu tidak akan pergi. Mendengar perkataan Teng Biao, Teng Fei sangat gembira dan segera bertanya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Teng telah ditindas. Jika ahli super seperti Teng Biao muncul, itu akan jauh lebih baik. Ya, aku tidak akan pergi. Huff, tapi aku harus menyembuhkan lukaku dulu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Saya harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Setidaknya satu bulan, paling lama setengah tahun. Kumpulkan 30 dari 50 buah roh surgawi dalam 10 hari. Sisanya akan ditebus di masa depan. Juga, jangan kekurangan sumber daya penyembuhan. Saat lukaku pulih, aku pasti akan membunuh mereka yang berani menjadikan keluarga Teng sebagai musuh. Teng Biao mendengus dingin. Bagus, leluhur, keluarga Teng akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mengumpulkan sumber daya. Mendengar perkataan Teng Biao, Teng Fei sangat gembira dan segera berjanji. Nenek moyang telah kembali, dan dia sepertinya melihat harapan. Baiklah kalau tidak ada apa-apa lagi, kalian boleh pergi dulu. Saya akan mengasingkan diri di gua di belakang gunung. Kirimkan saja sumber dayanya ke sini, kata Teng Biao. Oke. Teng Fei dan yang lainnya dengan cepat menjawab dan bersiap untuk turun gunung. Tunggu. Namun, saat mereka hendak pergi, Teng Biao sepertinya memikirkan sesuatu dan menghentikan mereka lagi. Leluhur, apa perintahmu? Teng Fei memandang Teng Biao dengan bingung. Hem, ekspresi Teng Biao berubah. Huff, kali ini, lukaku disebabkan oleh kecil itu, Wang Chen. Orang ini sebenarnya bergabung dengan para jenderal iblis untuk menyerangku. Aku hampir kehilangan nyawaku. Jika saya tidak membalas dendam, saya tidak akan beristirahat. Leluhur Teng Li akan menangani Wang Chen. Adapun sisi ini. He he, keluarga Wang pasti sudah mati. Teng Biao mendengus. Lalu, dia melihat Teng Fei. Beritahu leluhur Teng Li bahwa aku, Teng Biao, telah mengecewakannya. Di kota surga, aku diserang oleh Wang Chen dan para jenderal iblis dan hampir kehilangan nyawaku. Dengan bantuan jimat emas, aku melarikan diri kembali ke keluarga. Saya tidak akan kembali ke api penyucian. Jika saya tidak meninggalkan kota surga, Gunung Sainte pasti akan mengira saya sudah mati. Dia tidak akan mengejar keluarga Teng. Wang Chen pasti akan kembali ke api penyucian. Beritahu leluhur untuk membunuhnya apapun yang terjadi. Adapun benua langit yang mendalam, saya akan berurusan dengan keluarga Wang. Teng Biao menginstruksikan Teng Fei. Keluarga Wang, Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata Teng Biao menyebabkan Teng Fei dan para tetua lainnya tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang Wang Chen? Wang Chen ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat hingga melukai Teng Biao? Dia bergabung dengan para jenderal iblis. Benar? Itu pasti para jenderal iblis. Mereka tidak percaya bahwa Wang Chen memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Teng Biao sendirian? Ini tidak mungkin. Wang Chen terkutuk ini. Dia benar-benar bergabung dengan para jenderal iblis. Setiap orang berhak membunuhnya, Teng Fei berteriak keras. Pada saat ini, dia tampak dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Leluhur, jangan khawatir. Saya pasti akan memberitahu leluhur Teng Li tentang hal ini. Selain itu, kami pasti akan memperhatikan keluarga Wang. Kami pasti akan membalaskan dendam leluhur Teng Li. Lalu, Teng Fei buru-buru berjanji. Saat ini, keluarga Teng sudah berencana menyerang keluarga Wang. Krisis keluarga Wang sepertinya sedang menurun saat ini. Benua langit yang mendalam. 1382 Kota Surga Langit agak cerah, dan bulan Purnama belum terbenam di lereng gunung. Saat ini, matahari sudah naik tinggi ke langit dengan tidak sabar. Matahari pagi bersinar, dan seluruh daratan bermandikan sinar matahari kemasan. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan bergetar, dan suara gesekan yang tajam terdengar. Samar-samar, itu membuat orang merasa sedikit kedinginan. Hari baru telah dimulai. Pada saat ini, di lubang pohon tersembunyi di gunung puncak bersalju, Wang Chen, Sitian Siong, dan Bai Ji yang berjalan keluar dan sampai ke ruang terbuka. Udara pagi sangat segar, seolah-olah hari baru akan segera dimulai. Hah! Setelah menghembuskan dua napas, Wang Chen merasa penuh energi. Setelah semalaman berkultivasi, dia telah pulih sepenuhnya. Pertarungan kemarin masih tergambar jelas di benaknya. Memikirkan pelarian Teng Biao, Wang Chen masih merasa ada yang tidak beres. Samar-samar, sepertinya ada perasaan tidak enak yang menyebar dan muncul di hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuang pemikiran ini. Melihat gunung puncak bersalju yang diselimuti lapisan kabut, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Bagaimanapun juga, ancaman terbesar telah dihilangkan, bukan Teng Biao? Ancaman terbesar, tidak lagi berada di gunung puncak bersalju, juga tidak berada di kota surga. Kali ini, Wang Chen percaya bahwa dia bisa mencari peluang dengan baik. Di Snowy Peak Mountain, bahaya mengintai di mana-mana, tapi ada juga peluang yang tak terhitung jumlahnya. Kemarin, dia mendapatkan beberapa batang rumput langit yang, bukan panen apa yang akan dia dapatkan hari ini, sangat menyenangkan. Bunga suci, rumput suci. Saat ini, Wang Chen sangat menantikan untuk melihat dua hal ini. Ayo, kita pergi ke puncak gunung. Akhirnya, menarik kembali pikirannya, Wang Chen berkata kepada Bai Jiang dan Si Tian Siong di sampingnya. He he, kamu sedang mencari rumput suci dan bunga suci kan? Mendengar kata-kata Wang Chen, Si Tian Siong tersenyum dan bertanya padanya. Rumput suci, hem, Wang Chen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Saya berjanji untuk membantu senior menemukan rumput suci. Rumput suci, cek cek cek, sepertinya kamu masih belum mengetahui efek dari rumput suci dan bunga suci. Seniormu itu, haha, sepertinya dia tidak memberi tahumu. Si Tian Siong tertawa saat mendengar kata-kata Wang Chen. Apa yang telah terjadi? Wang Chen bertanya dengan ragu. Rumput suci, bunga suci. Ini adalah peluang terbesar di Snowy Peak Mountain, atau bahkan di Heaven City. Rumput suci dan bunga suci muncul sekali dalam seratus tahun. Meskipun kota surga dibuka setiap sepuluh tahun sekali dan delapan belas jenderal iblis dan delapan belas seniman bela diri dewa masuk untuk mencari tumbuhan dan bunga suci, hanya sedikit orang yang berhasil mendapatkannya. Seringkali, dia bahkan tidak mendapatkan apapun. Dikabarkan bahwa rumput suci dan bunga suci terhubung ke akarnya. Sekali dalam seratus tahun. Butuh waktu seratus tahun untuk menumbuhkan satu tangkai rumput suci, dan bunga suci. Dikatakan sebagai sesuatu yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Baru pada saat itulah rumput suci berusia seribu tahun bermekaran. Bagaimana menurutmu? Si Tian Siong mengerutkan bibirnya dan berkata. Asteris desis, asteris. Mendengar kata-kata si Tian Siong, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi aneh. Seratus tahun untuk rumput suci, seribu tahun untuk mekar. Ini adalah rumput suci dan bunga suci. Tidak heran bahkan orang senior seperti itu ingin mendapatkan rumput suci dan bunga suci. Terlebih lagi, sepertinya, dia hanya menyebutkan rumput suci, sedangkan untuk bunga suci, dia bahkan tidak menyebutkannya. Mungkin karena kehidupan ini terlalu langka, terlalu langka. Namun, meskipun dia tahu betapa berharganya bunga suci dan rumput suci, Wang Chen tidak mundur. Karena dia sudah berjanji, dia akan melakukannya. Ini adalah Wang Chen. Bagi Wang Chen, senior itu bisa dikatakan telah memberinya kesempatan hidup baru. Saat Wang Chen dalam bahaya, dia menyelamatkan Wang Chen. Dan tidak hanya sekali. Selain itu, dalam satu tahun ini, dia telah memberikan bantuan besar kepada Wang Chen, memungkinkan kekuatan Wang Chen meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya mengalami lompatan besar. Apakah kebaikan ini tidak sebanding dengan sebatang rumput suci? Aku akan mendapatkan rumput suci. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Kali ini, reaksi Wang Chen mengejutkan si Tian Xiong. Dia tidak menyangka setelah mengetahui betapa berharganya rumput suci dan bunga suci, Wang Chen masih begitu percaya diri. Dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan orang ini berasal. Tidakkah dia tahu bahwa meskipun rumput suci dan bunga suci muncul, itu pasti akan menyebabkan perkelahian gila. Memikirkan rumput suci, mata si Tian Xiong memancarkan sedikit kesedihan. Karena, 30 tahun yang lalu, salah satu saudara laki-lakinya dikepung dan dibunuh dalam pertarungan memperebutkan rumput suci. Hei hei, kalau begitu ayo bertarung bersama. Setelah beberapa saat, si Tian Xiong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Rumput suci. Karena kakak laki-lakinya tidak bisa menyelesaikannya, biarkan aku menyelesaikannya. Terlebih lagi, Raja Bulan Merah saat ini memang membutuhkan sebatang rumput suci untuk membantu meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi, ayo pergi ke puncak gunung. Gua naga langit akan dibuka dalam dua hari, dan rumput suci ada di dalamnya. Menarik nafas dalam-dalam, si Tian Xiong berkata kepada Wang Chen. Gua naga langit. Wang Chen mengerutkan kening. Apakah rumput suci ada di gua naga langit? Saat ini, Wang Chen benar-benar tidak tahu. Namun, kini dia akhirnya mendapat petunjuk, bukan? Dalam keadaan seperti itu, mereka bertiga menuju puncak awan salju. Jalannya terjal. Melihat puncak awan salju yang mengjulang tinggi, setelah masuk jauh ke dalamnya, orang merasa bahwa puncak itu tinggi dan lurus, dan sulit untuk ditaklukkan. Setelah sepanjang pagi, Wang Chen dan yang lainnya mempercepat. Selama waktu ini, mereka membunuh binatang iblis peringkat sembilan, tetapi itu tidak memakan banyak waktu. Binatang iblis peringkat sembilan saat ini, bahkan jika itu adalah binatang iblis peringkat sembilan puncak, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Wang Chen dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa sepanjang pagi, mereka hampir bergerak maju. Namun meski begitu, ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa jalan di depan masih panjang, dan mereka tidak tahu berapa panjang jalan di depan. Saat mereka berbalik, jalan di belakang mereka terjal. Mereka tidak tahu berapa mil yang telah mereka tempuh. Ini memberi orang perasaan bahwa puncak awan salju tidak terbatas, melesat langsung ke awan dan menghubungkan langit dan bumi. Tampaknya ini hanyalah ilusi, tetapi ini sangat nyata. Tampaknya nyata, tetapi pada saat yang sama, terasa seperti ilusi. Seperti mimpi, seperti mimpi. Ini adalah puncak awan salju, tempat paling misterius di kota surga. Boom, boom, boom. Setelah maju selama beberapa waktu, beberapa dari mereka mendengar serangkaian suara pertarungan sengit datang dari depan. Auranya mengejutkan, melesat langsung ke awan. Bahkan Wang Chen dan yang lainnya, yang berada ribuan meter jauhnya, dapat dengan jelas merasakan gelombang udara. Ayo pergi dan lihat. Mendengar gerakan ini, Wang Chen berkata tanpa sadar. Ini karena dia merasakan keakraban dari aura ini. Mungkin itu seseorang yang dia kenal. Si Tian Xiong tidak keberatan dengan permintaan Wang Chen. Setelah mengangguk, dia mengikuti Wang Chen ke arah suara pertarungan. Itu adalah ruang terbuka. Saat ini, di ruang terbuka ini, tiga sosok sedang bertarung. Hahaha, matilah, manusia rendahan. Tawa gila terdengar, dan dua sosok mengepung salah satu sosok itu. Garis keturunan kura-kura hitam, haha, aku menyukainya. Garis keturunan kura-kura hitam tingkat sempurna ini terkadang bisa memberiku kekuatan yang lebih besar. Itu adalah pria kuat lainnya, dengan kegilaan haus darah di wajahnya. Orang kuat ini sedang memegang palu raksasa di tangannya, dan dia mengayunkannya dengan liar. Pria lain yang berbicara lebih dulu sangat kurus, pucat, dan hidungnya bengkok. Bukankah ini pria yang muncul di ruang terbuka tadi malam setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi setelah pertempuran. Sosok pria itu seperti hantu, melayang dari satu tempat ke tempat lain. Dia berubah menjadi bayangan dan melancarkan serangan diam-diam secepat kilat berulang kali. Di bawah pengepungan dua orang ini, pria parubaya yang terjebak di tengah kehilangan kekuatan. Jika Wang Chen muncul di sini saat ini, dia pasti akan mengenalinya. Bukankah ini Wu Kian? Itu benar. Wu Kian. Pada saat ini, orang yang dikepung adalah Wu Kian dari klan kura-kura hitam. Pria yang pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, tetapi telah banyak membantu Wang Chen. Pada saat ini, orang yang dikepung secara mengesankan adalah dia. Tidak mengherankan jika Wang Chen merasa aura ini agak familiar. Dari enam garis keturunan besar, garis darah kura-kura hitam, Wu Kian. Ini adalah sesuatu yang sangat familiar bagi Wang Chen. Huh, jangan pikirkan itu. Aku akan bertarung denganmu. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan esensi sejati garis darahku. Melihat bahwa dia terus kehilangan kekuatan, bahaya mengelilinginya, dan wilayah kekuasaannya telah dirusak oleh dua lainnya, Wu Kian tampak sangat menyedihkan saat ini. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Melihat dua orang yang menyerang semakin gila, dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Membakar esensi sejati dan darahnya. Benar, inilah yang dia rencanakan saat ini. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan meninggalkan esensi sejati dan darahnya untuk dua jenderal iblis terkutuk ini. Jika dia membiarkan mereka mendapatkan esensi sejati dan darahnya, kekuatan kedua orang ini pasti akan meningkat pesat. Binatang iblis mengandalkan penyerapan energi untuk meningkatkan kecepatannya. Semakin murni energinya, semakin cepat kecepatan peningkatannya. Dan garis darah kura-kura hitam sempurna di tubuhnya tidak diragukan lagi merupakan suplemen yang bagus untuk kedua orang ini. Ini juga alasan mengapa Wukian sebelumnya dikepung oleh dua orang ini. Enam garis keturunan besar adalah godaan yang tak tertahankan bagi binatang iblis. Bisakah mereka bertahan melawannya? Huff! Ingin membakar true essence dan blood essence? Jangan pernah memikirkannya. Melihat tindakan Wukian, pria berhidung bengkok itu mendengus dan mencipir. Bakar esensi sejati dan esensi darah. Langkah ini mungkin efektif di depan orang lain. Namun, dihadapannya, itu sia-sia. Segel. Dia menjepit segel di tangannya dan melemparkannya ke Wukian. Mendesis. Kepingan salju memenuhi langit, dan es menutupi ribuan mil. Dalam sekejap mata, lingkungan sekitar jatuh ke dunia es dan salju. Terlebih lagi, Wukian terkejut saat mengetahui bahwa darahnya sepertinya tersedot oleh energi ini dan sepertinya membeku. Bahkan jika dia ingin membakar esensi sejati dan esensi darahnya, sebenarnya itu terasa sangat berat saat ini. Kecepatannya sangat melambat. Segel-segel es ini sepertinya telah menutup aliran aura di sekitarnya. Tanpa aura yang cukup untuk memandu dampaknya, bahkan jika darahnya ingin terbakar, darahnya tidak akan bisa terbakar secepat itu. Hahaha, mati, manusia tercelah, darahmu adalah milikku. Mencibir, setelah disegel dalam es, pria berhidung bengkok itu mencibir dan menerkam ke arah Wukian. Kecepatannya sangat cepat. Bayangannya diseret keluar, seolah langit dan bumi dipenuhi bayangannya. Wukian bahkan terpesona. Putus asa. Saat ini, gelombang keputus asaan mulai menyebar dan muncul di hatinya. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Wukian tidak mau menerima ini saat dia meraung putus asa. Mati, hahaha. Namun, perlawanannya tidak berdaya. Papa-papa. Setelah beberapa telapak tangan, Wukian merasa tubuhnya seolah-olah akan terbelah saat dia terlempar dengan keras. Engah, engah. Darah berceceran, wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi keputus asaan. Kekuatan kedua orang ini tidak kalah dengan dia. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya rusak, rohnya terluka, dan tubuhnya bahkan terluka lebih parah. Mati. Mungkinkah dia benar-benar akan mati di kota surga ini? 1383. Pada saat ini, di bawah pengepungan dua jenderal iblis, Wukian, yang terluka parah, merasakan sedikit keputus asaan. Dia bahkan tidak bisa membakar yuan sejati dan esensi darahnya, bagaimana dia bisa menolak? Hahaha, manusia rendahan, persembahkan darahmu. Melihat ekspresi putus asa Wukian, pria berhidung bengkok itu mencibir. Dia berubah menjadi bayangan dan bergegas ke sisi Wukian dalam sekejap mata, mengulurkan tangan untuk meraih Wukian. Garis darah kura-kura hitam tingkat sempurna. Ini pasti akan membantu kekuatannya meningkat ke level lain. Tidak. Pupil mata Wukian mengecil saat dia meraung putus asa. Berhenti. Saat Wukian putus asa, saat pria berhidung bengkok hendak menangkap Wukian dan mendapatkan energi dari garis darah kura-kura hitam, terdengar suara gemuruh. Astaga. Sesaat kemudian, terdengar suara cepat dari sesuatu yang merobek udara. Enyah. Dengan raungan marah, gelombang udara yang kuat tiba-tiba muncul, langsung menuju ke pria berhidung bengkok itu. Berengsek. Merasakan gelombang udara, mata pria berhidung bengkok itu berkilat marah. Yang paling dibencinya adalah diganggu saat hendak menikmati makanan enak. Apalagi dalam keadaan seperti itu. Kamu mendekati kematian. Dia harus menyerah pada gagasan melahap Wukian untuk sementara dan memblokirnya dengan kedua tangannya. Bum-bum-bum. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar. Buk-buk-buk. Pria berhidung bengkok, dengan ekspresi aneh di wajahnya, terpaksa mundur beberapa langkah. Engah. Pada saat ini, ada sosok di samping Wukian, yang melindunginya dari kedalaman. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Meskipun dia mengambil inisiatif menyerang, dia masih dirugikan. Kekuatan pria berhidung bengkok itu sangat kuat. Wang Chen. Krisis telah teratasi, dan dia mendapat kesempatan untuk mengatur nafas. Melihat sosok yang berdiri di sampingnya, Wukian memperlihatkan ekspresi terkejut dan terkejut. Wang Chen. Itu benar. Orang yang muncul di sini saat ini dan menyelamatkan Wukian tidak lain adalah Wang Chen. Sebelumnya, dari jarak seribu meter, dia merasakan aura pertarungan di sini. Itu adalah aura yang sangat familiar. Oleh karena itu, dia membawa Sitian Siong dan Bai Ji yang kemari. Dia tidak menyangka akan melihat Wukian di sini, dan Wukian yang berada dalam bahaya. Kali ini, Wang Chen mengambil tindakan tegas. Wugan adalah seseorang yang pernah membantu Wang Chen sebelumnya. Hari itu, jika bukan karena bujukan Wugan, Wukun, dan Sui Wuyu, Teng Li pasti sudah membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa mempunyai kesempatan untuk hidup sampai hari ini? Anugerah penyelamat hidup ini lebih besar daripada surga. Tentu saja, Wang Chen tidak akan lupa. Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membalas budi Wugan. Itulah sebabnya Wang Chen turun tangan pada saat paling kritis dan menyelamatkan pria yang akan dimangsa dan dibunuh oleh pria berhidung bengkok. Saat melihat Wang Chen, Wukian sepertinya melihat harapan. Matanya bersinar penuh semangat. Wang Chen Di sisi lain, pria berhidung bengkok yang telah dipaksa kembali oleh Wang Chen dan gagal membunuh Wukian, juga mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar seruan Wukian. Wang Chen, kamu Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan heran. Saat berikutnya, matanya bersinar dan dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Hahaha, Wang Chen, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Dia tahu nama Wang Chen. Dia memiliki hubungan dekat dengan Raja Bulan Merah. Raja Bulan Merah adalah musuh mereka sekarang. Kemudian, Wang Chen juga menjadi musuh mereka. Jika mereka bisa menangkap Wang Chen, maka Raja Bulan Merah. Saat ini, mata pria berhidung bengkok itu bersinar terang. Haha, Wang Chen, kamu adalah mangsaku. Pria kekar itu melambaikan palu raksasa di tangannya dan berkata sambil tersenyum, paluku mulai mengaum. Serahkan hidupmu. Sambil mengaum, dia menerkam ke arah Wang Chen. Wang Chen, hati-hati. Kekuatan orang ini sangat kuat. Kekuatannya sangat hebat. Jangan melawannya secara langsung. Melihat pria berotot menerkam ke arah Wang Chen, Wukian buru-buru berteriak. Sebelumnya, dia telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya di tangan pria kekar ini. Pria kekar ini hanyalah pria yang memiliki kekuatan besar. Huff, mencari kematian. Melihat pria berotot menerkam ke arahnya, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Kekuatan luar biasa, kalau begitu biarkan dia melihat betapa hebatnya kekuatan orang ini. 256 gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen mendengus dingin dan menampilkan tebasan gelombang yang tumpang tindih. Meskipun tebasan gelombang tumpang tindih hanyalah keterampilan bela diri tingkat mendalam, Wang Chen hampir tidak menggunakannya lagi. Hal ini terutama karena kekuatan tebasan gelombang tumpang tindih sangat hebat, namun fleksibilitasnya saja tidak cukup. Dalam konfrontasi dengan ahli absolut, tebasan gelombang yang tumpang tindih jelas tidak berguna seperti tujuh serangan pemusnahan atau tebasan naga ilahi guntur ungu atau mantra sembilan suku kata. Dan dari segi kekuatan, dalam hal kekuatan absolut, tebasan gelombang tumpang tindih tidak kalah sama sekali. Apalagi sekarang, setelah melangkah ke level Gutsmite, tebasan gelombang tumpang tindih milik Wang Chen sudah bisa menampilkan 512 tebasan gelombang tumpang tindih. Saat ini, dia hanya menampilkan tebasan gelombang 256 yang tumpang tindih untuk menguji pria berotot ini. Wuss! Angin dingin bersiul dan pedangki sangat menakutkan. Setelah serangan Wang Chen, senjata Yuan Power di tangannya tiba-tiba terbakar. Jatuh dari langit, senjata Yuan Power ini berubah menjadi senjata sepanjang seratus kaki, menyeret bayangan puluhan meter, seolah-olah ada pedang raksasa yang jatuh ke arah pria itu. Seberapa mengejutkan aura itu, seberapa tiranikah kekuatan itu. Bahkan kekuatan yang meluap telah menyebabkan debu di sekitarnya beterbangan dan batu-batu besar retak. Kekuatan yang luar biasa. Bahkan Wu Qian, yang berdiri di belakang Wang Chen, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatannya sepertinya sangat kuat. Berdiri di kejauhan, pria berhidung bengkok itu tidak terburu-buru bergerak. Sebaliknya, dia mencibir, namun, kekuatan ini masih sedikit kurang dibandingkan dengan Julie. Julie. Ini adalah nama pria berotot itu. Dia seperti namanya, Julie, kekuatan yang sangat besar. Hahaha, aku menyukainya. Mengaum, palu gempa langit. Merasakan kekuatan Wang Chen, Julie pun tertawa. Dia sudah lama tidak merasakan kekuatan sebesar itu. Dia tidak menyangka akan merasakan kekuatan sebesar itu dari manusia. Dia sangat bersemangat. Tidak cukup. Kamu tidak cukup kuat. Tersesat. Sambil meraung, palu raksasa pria itu terangkat ke udara dan bertemu dengan senjata yuan power milik Wang Chen. Gemuruh. Langit dan bumi berubah, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Ombak bergulung, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Tabrakan kali ini merupakan tumbukan berkekuatan puluhan juta kilogram, tumbukan berkekuatan puluhan juta kilogram. Kekuatan besar menimbulkan angin puyuh yang menakutkan, memaksa pria berhidung bengkok dan Wu Qian mundur. Kepulan-kepulan. Darah berceceran. Retak-retak-retak. Tulang-tulangnya sepertinya akan patah. Murid Wang Chen menyusut dengan hebat. Buk-buk. Wang Chen mundur dengan cepat. Di sudut mulutnya ada darah, dan wajahnya sedikit pucat. Lima jeroan dan enam isi perutnya semuanya mendapat kejutan besar. Saya tidak menyangka kekuatannya begitu besar. Setelah mundur puluhan meter, Wang Chen akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Dia kemudian memandang Julie dengan heran dan bertanya padanya. Hahaha, kamu hanya begitu-begitu saja. Namun, di antara manusia, Anda harus dianggap sebagai kekuatan yang besar. Tapi, hehehe, dibandingkan denganku, kamu terlalu lemah. Dia mencibir. Baiklah, manusia rendahan, biarkan Sky Quick Hammerku menginjak-injak kepercayaan dirimu. Tubuhnya tidak bergerak, dan Julie mencibir lagi dan lagi. Kali ini, dia lebih unggul. Dia melancarkan serangan kedua. Huh, jangan pikirkan itu. 512 gelombang yang tumpang tindih. Melihat kekejauhan, Wang Chen menerkam lagi. Wajahnya serius, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Mencari kematian. Wang Chen secara langsung menampilkan 512 gelombang terkuatnya yang tumpang tindih. Kekuatan ini berkali-kali lipat dari 256 gelombang yang tumpang tindih dari sebelumnya. Wuss. Bayangan pedang memenuhi langit, seperti deru ombak. Gelombang udara bergulung, dan di bawah kekuatan yang sangat besar, tanah sepertinya runtuh. Serangan dari Wang Chen ini, bahkan kekuatan dewa yang kuat pun akan sulit untuk dilawan. Dalam konfrontasi langsung, membandingkan kekuatan, dia tidak takut pada binatang iblis. Ah, ayo. Wang Chen meraung dengan marah, dan senjata energi asal di tangannya hancur lagi. Hai, manusia. Manusia ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Cek cek cek, seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki hubungan luar biasa dengan Raja Bulan Merah. Kali ini, bahkan pria berhidung bengkok di kejauhan pun dikejutkan oleh kekuatan Wang Chen. Kekuatan ini, aku, tidak bisa menahannya. Saya pasti akan mati, bukan? Mulut Wugan bergerak-gerak, dan dia bergumam sambil tersenyum pahit. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Bahkan Wugian, yang berada puluhan meter jauhnya, dapat dengan mudah merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di dalamnya. Sungguh hal yang menakutkan. Dia diam-diam membandingkannya, dan baru kemudian dia secara mengejutkan menemukan bahwa jika dia menghadapi tindakan Wang Chen ini secara langsung, mungkin dia akan diledakkan menjadi daging cincang. Kekuatan ini benar-benar menantang surga. Inikah kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Betapa kuatnya Wang Chen ini, dan seberapa besar kekuatan yang dia tahan saat ini? Sungguh sulit membayangkan bahwa tubuh yang dianggap tidak kuat ini sebenarnya mengandung daya ledak sebesar itu, benar-benar menghasilkan energi sebesar itu, dan benar-benar mampu menahan tekanan sebesar itu. Sungguh mengagumkan. Bagus. Hahaha. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi, melihat Wang Chen melakukan gerakan lain, yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya, Juli menjadi lebih bersemangat. Sudah lama sekali dia tidak menemukan lawan seperti itu. Menurutnya, konfrontasi kekuatan murni semacam ini, ini adalah pertarungan antar manusia. Ini adalah jenis pertarungan yang dia sukai. 36 bentuk angin puyuh. Melihat gerakan ini turun, Juli meraum marah, dan sosoknya tiba-tiba bergegas ke depan untuk menghadapinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Palu Raksasa di tangannya mulai menari. Palu Raksasa itu, yang tampaknya memiliki berat setidaknya 500 kg, menyebabkan gelombang udara bergulung. Wuss. Suara siulan pelan terdengar, bahkan menjadi sedikit tajam. Pergi. Di tengah raungan kemarahan, Palu Raksasa itu berputar dan melambai, dan bertabrakan dengan keras dengan pedang Wang Chen yang turun. 1384. Telapak tangan gelombang tumpang tindih 512 milik Wang Chen bertabrakan dengan keras dengan ledakan angin. Gemuruh. Suara guntur memekakkan telinga. Seolah-olah dunia sedang meledak saat ini. Seolah-olah seluruh Snow Peak Mountain telah runtuh. Bumi bergetar hebat. Gelombang udara menyebar ke segala arah seolah-olah itu nyata. Deng-deng-deng. Bahkan Wugan, yang berdiri di belakang Wang Chen, dan pria berhidung bengkok di belakang Juli, terpaksa mundur. Di bawah gelombang udara ini, mereka tidak dapat lagi berdiri dengan mantap. Astaga, ini Wang Chen. Kekuatan macam apa ini? Wugan terkejut sekali lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tanpa disadari, kekuatan Wang Chen telah mencapai tingkat seperti itu. Baru beberapa hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Sepertinya dia telah mencapai sublimasi yang komprehensif. Saat ini, Wugan bahkan merasa beruntung. Untungnya, ketika dia bertarung dengan Wang Chen, itu sebelum Wang Chen masuk ke dalam jajaran alam kekuatan dewa. Sebaliknya, jika Wang Chen telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Jika dia bertarung dengannya sekarang, pukulan sekuat itu mungkin akan mengubahnya menjadi daging cincang, bukan? Mulut Wugan bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi aneh. Dia bahkan telah melupakan rasa sakit di tubuhnya dan sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran, menyaksikannya terjadi di depan matanya. Julie, sepertinya dia telah bertemu tandingannya kali ini. Di sisi lain, pria berhidung bengkok melihat pemandangan ini, dan matanya bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudut mulutnya menggantung senyuman yang menggugah pikiran. Zizi Zizi. Kekuatannya menyebar. Senjata energi unsur Wang Chen masih bertarung melawan Sky Quick Hammer. Gelombang kekuatan terus-menerus berbenturan, terus-menerus bergesekan satu sama lain, membuat serangkaian suara yang memekatkan telinga. Kepulan-kepulan. Darah muncrat dari sudut mulutnya, mengalir ke sepanjang sudut mulutnya. Di bawah konfrontasi kekuasaan seperti itu, pada saat ini, Wang Chen sekali lagi muntah darah. Dan Juli, ekspresinya serius, dan tanpa sadar ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya menjadi sangat gila. Kuat. Inilah lawan yang dia cari-cari. Wang Chen, apakah ini manusia rendahan? Bagaimana manusia rendahan bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ah, pergilah. Lima bagian dalam dan enam isi perutnya sepertinya telah terguncang, dan kekuatannya yang luar biasa benar-benar menjadi gila. Dia meraung, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Ledakan. Seperti badai petir, suara gemuruh keras lainnya terdengar. Di tengah ledakan, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Buk-buk-buk. Saat berikutnya, dia mundur dengan cepat. Dia masih dirugikan. Kali ini, meskipun Wang Chen menampilkan 512 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, dia masih dirugikan. Level seperti apa yang telah dicapai oleh kekuatan luar biasa ini? Bahkan Wang Chen pun terkejut. Hu-hu-hu. Dia terengah-engah. Setelah memaksa Wang Chen mundur, Julie juga merasa lelah saat ini. Itu adalah jenis kelelahan yang jarang terjadi. Setiap otot tampak mengejang. Bagus. Hahaha, bagus sekali. Manusia, kamu tidak buruk. Tapi, kamu tidak bisa menang melawanku. Melihat Wang Chen yang babak belur, Julie mencibir. Tidak bisa menang melawanmu. Haha, benarkah? Menstabilkan tubuhnya, dia juga terengah-engah. Melihat Julie dan mendengarkan kata-katanya, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Apakah Julie ini benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya sekarang? Jika itu masalahnya, maka dia salah. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Mata Wang Chen langsung menjadi gila saat dia meraung. Pada saat ini, darah Wang Chen terbakar dan mendidih. Sisi agresif dari garis darah bela diri ilahi benar-benar terstimulasi. Konfrontasi yang begitu kuat membuat garis keturunan Wang Chen gelisah. Pada saat ini, garis keturunan setingkat kaisar terus memancarkan semangat juang yang kuat. Semangat juang yang datang dari dalam garis keturunannya adalah sesuatu yang Wang Chen tidak bisa tolak, dia tidak bisa tolak. Karena ini masalahnya, dia akan menjadi gila, lalu dia memanjakan dirinya sendiri. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, terbuka. Wang Chen berteriak dengan marah. Delapan gerbang tersembunyi batin, bakat garis keturunan. Baru saja, Wang Chen belum membuka dua kemampuan amplifikasi ini. Jika tidak, dengan peningkatan kekuatan dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, bagaimana kekuatan Wang Chen bisa lebih rendah dari orang ini. Terlebih lagi, begitu Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, maka itu tidak akan sesederhana 512 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dia akan mampu menampilkan 1080 gelombang telapak tangan yang tumpang tindih. Saat ini, Wang Chen sudah mampu menampilkan gelombang telapak tangan yang tumpang tindih hingga batasnya sambil membuka delapan gerbang tersembunyi dalam. Batasan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih bukanlah batas Wang Chen. Batasannya tidak terbatas. 1080 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih hanyalah prediksi Wang Chen, sebuah imajinasi yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ini karena sekali dia menggunakannya, itu akan menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Itu adalah kekuatan mengerikan yang hanya bisa ditahan oleh sedikit orang. Tubuhnya juga harus menanggung beban yang tak terbayangkan. Namun, karena dia menghadapi situasi ini hari ini, Wang Chen tidak keberatan menjadi gila. Hu hu hu. Saat Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Wang Chen. Aura seorang raja, aura hegemon, aura raja surgawi. Desis. Merasakan aura Wang Chen naik, pria berhidung bengkok dan kulit Julie segera berubah. Mereka menghirup udara dingin dalam-dalam. Apa? Hampir di saat yang bersamaan, keduanya berteriak ketakutan. Tadi, itu bukan kekuatan penuh Wang Chen. Dia baru mengungkapkan kekuatan penuhnya sekarang. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya, menyembunyikan kekuatannya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu? Julie berteriak ketakutan seolah-olah dia melihat hantu. Baru saja, itu sudah menjadi batasnya, dan dia hanya menekan manusia ini sedikit. Tapi sekarang, jika manusia ini menunjukkan kekuatan penuhnya, menilai dari aura ini, apakah dia bisa memblokir serangannya? Ini tidak mungkin. Mustahil. Haha, kalau begitu aku akan mewujudkannya. Ambil ini. Wang Chen mencibir dan mendengus pelan. 1080 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Akhirnya, ekspresi Wang Chen serius. Di bawah pemasukan esensi sejati yang kuat, senjata energi asal di tangannya langsung berkembang ratusan kali lipat, berubah menjadi senjata sepanjang 10 ribu kaki. Pergi. Dengan raungan marah, esensi sejati Wang Chen meledak dalam sekejap. Hong Hong Hong. Esensi sejati yang menakutkan menyebabkan ledakan di udara. Hua Hua Hua. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh esensi sejati Wang Chen, menyebar ke segala arah. Ambil ini. 1080 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak. KKK. Tubuhnya berada di bawah tekanan yang tak terbayangkan, Wang Chen merasa seolah-olah tulangnya, pada saat ini, akan patah. Tapi, dia mengertakan gigi dan bertahan. Saat ini, inilah kekuatan absolutnya. Ini adalah kekuatan absolutnya. 10 juta kekuatan luar biasa. Jadi bagaimana jika itu adalah 10 juta kekuatan luar biasa? Sekarang, pedang besar ini memiliki kekuatan ratusan juta. Beri aku hidupmu. Dengan ekspresi garang, Wang Chen dengan kejam menebas Julie. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria berhidung bengkok itu berubah drastis. Julie, lari, kamu tidak bisa menahannya. Pria berhidung bengkok itu, untuk pertama kalinya, begitu gugup, begitu panik. Dia cemas. Gerakan ini, dia bisa merasakannya. Dia bisa merasakan jiwanya bergetar. Ini adalah kekuatan absolut, kekuatan yang melampaui batas langit dan bumi. Julie tidak bisa menolaknya. Saat ini, jika dia melawan, hanya kematian yang menunggunya. Dia memahami Julie dengan sangat baik. Pergi. Tidak, saya tidak akan pergi. Aku, Julie, tidak takut pada kekuatan apapun. Ayo, biarkan aku merasakan kekuatan absolut. Namun, di momen paling kritis ini, Julie tiba-tiba menolak permintaan pria berhidung bengkok itu. Pergi. Dia tidak pernah tahu apa itu rasa takut, dan dia tidak pernah tahu apa itu pelarian. Terutama di bawah konfrontasi kekuatan. Dia adalah penguasa kekuatan, dia adalah raja kekuatan, dia tidak akan takut pada siapapun, dia tidak akan kalah dari siapapun. 72 Dua angin puyuh. Julie juga melampaui batasnya, mengacungkan skyquick hammer miliknya. Dia, memilih untuk menolak, memilih untuk menolak. Dia tidak akan melarikan diri. Hu hu hu. Palu raksasa menghantam langit, semburan guntur. Desis mendesis mendesis. Pedang panjang di langit, merobek langit dan bumi. Suara itu berubah menjadi raungan yang tajam. Itu seperti tawa malaikat maut, seperti kegilaan iblis. Gemuruh. Dalam situasi di mana energi melebihi batas langit dan bumi, langit dan bumi tidak dapat mentolerirnya, kesengsaraan petir menyebar, guntur dan kilat datang. Bentrokan kekuatan murni antara keduanya sebenarnya telah menarik kesengsaraan petir surgawi. Artinya langit dan bumi sedang marah. Kekuatan ini berada di luar kendali langit dan bumi. Bagaimana mungkin langit dan bumi tidak marah? Konfrontasi terakhir akan segera dimulai. Berengsek, sialan, Julie, beraninya kamu tidak menuruti permintaanku. Melihat Julie justru melawan, alih-alih mendengarkannya dan memilih kabur, justru membuat pria berhidung bengkok itu marah dan gemas. Dia tidak suka orang lain menentang keinginannya, dan dia tidak suka Julie melawannya. Bajingan ini, benar-benar menolaknya. Apakah dia sedang mencari kematian? Jika dia mati di tangan manusia rendahan, itu adalah cara mati yang paling bodoh. Berengsek. Melihat keduanya akan bentrok, pria berhidung bengkok, yang sangat jelas tentang hasil konfrontasi tersebut, mengutuk, tetapi tidak punya pilihan selain memilih untuk bergerak. Dia ingin memecah konfrontasi antara keduanya. Dia tidak segan-segan melanggar aturan dan melakukan intervensi. Sebab, dia tidak bisa menyaksikan Julie membuang nyawanya. Astaga! Saat ini, pria berhidung bengkok itu langsung menghampiri Julie. Mencari kematian. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Pria berwajah bekas luka dengan hidung bengkok ini, sebenarnya berani ikut campur dalam konfrontasi kekuatannya. Lalu hancurkan dia menjadi daging cincang. Serangan yang mengguncang surga. Tebasan gelombang tumpang tindih 1080 milik Wang Chen akhirnya mendarat. Dan 72 revolusi angin puyuh Julie juga menemuinya saat ini. Senjata panjang, palu gempa langit. Pada saat ini, waktu seolah membeku. Pada saat ini, langit dan bumi seolah berhenti bergerak. Pada saat ini, dunia tampak sunyi. Pada saat ini, bahkan pernapasan pun terlupakan. Saat ini, pusat dunia adalah Wang Chen. Saat ini, pusat dunia adalah Julie. Pada saat ini, suara siulan kekuatan menjadi temanya. Saat ini, inilah satu-satunya suara di dunia, suara yang paling menyentuh dan juga paling menakutkan. 1385. 1080 tebasan yang tumpang tindih. 72 angin puyuh. Pada saat ini, baik Wang Chen dan Julie telah mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim dan menunjukkan kekuatan mereka secara ekstrim. Langit menjadi gelap dan bumi retak. Bumi bergetar dan langit berubah warna. Saat ini, mereka adalah inti dunia. Dunia membeku. Gerakan mereka berdua sepertinya melambat beberapa kali. Senjata sumber energi Wang Chen akhirnya bertabrakan dengan Skyquick Hammer milik Julie. Semuanya sunyi. Ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Ketika kekuatan seseorang mencapai titik ekstrim, itu tidak dapat lagi digambarkan dengan suara. Suara tidak dapat lagi dikeluarkan karena frekuensinya telah melebihi frekuensi dunia ini. Ini adalah pertarungan kekuatan yang bukan milik seluruh dunia. Bas. Akhirnya, saat mereka bertabrakan satu sama lain, terdengar suara keras. Itu bukanlah suara yang keras, melainkan suara mendengung yang pelan. Suaranya seperti gelombang suara yang menyebar ke segala arah. Oh tidak. Ketika gelombang suara menyebar, ekspresi wukian berubah dan dia tahu segalanya tidak baik. Dia buru-buru mundur. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa menakutkannya gelombang suara itu? Itu adalah gelombang suara yang lahir dari kekuatan ekstrim. Sifat mematikannya sangat menakutkan. Kemanapun gelombang suara lewat, semua pepohonan dan batu besar berubah menjadi ketiadaan. Itu benar. Ketiadaan. Mereka langsung berubah menjadi debu oleh kekuatan tersebut dan menghilang dari dunia dalam sekejap. Seberapa mengerikankah hal itu? Melihat pemandangan ini, wukian buru-buru mundur. Namun, dia masih terlalu lambat. Bang. Di bawah pengaruh gelombang suara, seluruh tubuhnya terlempar. Of. Dia sudah terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Bajingan. Wukian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya. Dia memandang Wang Chen dan Julie yang masih menemui jalan buntu beberapa ratus meter jauhnya. Saat ini, perasaannya sangat rumit. Ini adalah konfrontasi yang paling kuat. Sulit membayangkan kehancuran mengerikan seperti apa yang harus mereka tanggung. Namun, Wukian sangat jelas. Saat ini, itu adalah momen paling krusial. Saat ini, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian jika dia tidak bisa bertahan terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, meski dia tahu itu tidak mungkin, dia tetap harus melawan dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, jika dia mundur dan mencoba melarikan diri, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kerusakan. Cek cek cek. Pada saat ini, energinya tampaknya telah mengambil bentuk jasmani saat ia berbenturan dan berbenturan dengan senjata Yuan Power milik Wang Chen dan Skyquake Hammer. Serangkaian suara gesekan yang tajam terdengar. Itu sangat menusuk telinga. Kepulan-kepulan. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan wajah Wang Chen menjadi pucat. 72 angin puyuh. Itu memang sangat kuat. Itu sebenarnya setara dengan 1080 overlapping wave chops miliknya. Namun, kali ini, Wang Chen lah yang lebih unggul. Teror dari 1080 tumpang tindih gelombang daging ini masih sulit untuk dilawan dengan kekuatan yang besar. Kini, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Prasyaratnya adalah Wang Chen harus bertahan. Dalam konfrontasi kekuatan seperti itu, meskipun Wang Chen mendapat bantuan tubuh tempering astral dan tubuh Fajra tak terkalahkan, dia masih merasa sulit untuk menahannya. Seolah-olah saat ini, satu-satunya musuh Wang Chen adalah dirinya sendiri. Selama dia menang dan bertahan, maka yang kalah pastilah Juli. Desis, desis. Dan bagaimana dengan Juli sekarang? Darah terus menetes dari sudut mulutnya. Di tubuhnya, baju besi tebal telah hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut yang mengerikan. Otot-ototnya yang kuat dan kokoh terekspos ke udara. Tetesan darah segar terus mengalir keluar. Tubuhnya telah dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya akibat gelombang kejut dari benturan energi. Di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan, darahnya keluar dari pori-porinya. Mata dan hidungnya, lambat laun, darah mulai mengalir keluar. Tubuhnya sedikit gemetar. Dia juga bertahan. Dia juga sangat jelas bahwa jika dia mundur saat ini, dia pasti akan mati. Dia tidak bisa mundur. Meskipun dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk melawan kekuatan Wang Chen, dia tetap harus bertahan. Manusia, apakah seperti ini manusia rendahan? Manusia rendahan sebenarnya memiliki kekuatan dan kemampuan yang begitu menakutkan. Hati Juli dipenuhi kepahitan. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dalam konfrontasi kekuatan murni. Ini bisa dikatakan kekalahan telak. Kegagalan ini mungkin menjadi hari kiamatnya. Dulu, dalam pertarungan, Juli selalu suka menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan lawannya, langsung menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Dan hari ini, sepertinya dialah yang dihancurkan. Kepulan, kepulan, kepulan. Saat dia membuka mulutnya, Juli memuntahkan beberapa suap darah. Juli merasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setiap sel dan tulang di tubuhnya terasa seperti akan meledak akibat pengaruh kekuatan ini. Ah, ah, ah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kematian. Saat ini, kematian begitu dekat dengannya. Dia merasa putus asa. Dia telah dikalahkan dalam hal yang paling dia yakini. Pukulan apa yang lebih besar dari ini? Bajingan. Betapa engganya dia, seberapa besar rasa putus asa yang dia rasakan. Mati. Situasi Juli tentu saja dirasakan oleh Wang Chen. Merasakan situasi Juli saat ini, Wang Chen mendengus dingin. Momen terakhir akhirnya tiba. Juli pasti sudah mati. Pergi. Dengan raungan, ledakan kekuatan terakhir Wang Chen akhirnya meletus. Itu seperti deru ombak, tekanan gunung tai, dan kekuatan besar yang melanda. Ledakan. Akhirnya, terdengar suara gemuruh pada saat ini. Retak-retak-retak. Ding. Suara pecah dan pecah terdengar bersamaan. Di tengah suara gemuruh, Skyquake Hammer di tangannya. Senjata ilahi macam apa itu? Namun, pada saat ini, di bawah kekuatan absolut Wang Chen, itu benar-benar runtuh, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Skyquake Hammer yang sangat keras itu telah berubah menjadi debu pada saat ini. Skyquake Hammer yang melambangkan kejayaan dan kekuatan ini, pada saat ini akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini, mengumumkan selesainya misinya, serta berakhirnya hidup Julie. Dengan palu, orangnya. Dengan hancurnya palu, orang itu mati. Bagi seorang fanatik seni bela diri seperti Julie, Skyquake Hammer adalah hidupnya. Kehidupan yang dia banggakan. Namun, pada saat ini, kehidupan yang dia banggakan tiba-tiba hancur. Hidupnya sepertinya telah berakhir. Saat Skyquake Hammer pecah, Julie mengerang teredam, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Retak-retak-retak. Suara patah tulang terdengar jelas. Mungkin saat ini sebagian besar tulangnya sudah patah. Mati. Dengan paksa menelan setegup darah, Wang Chen tidak melepaskan kesempatan ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Julie. Wang Chen mengatupkan giginya dan melakukan langkah dewa angin saat dia terpesona oleh kekuatan yang luar biasa. Astaga. Sosoknya berkedip terus-menerus, dan dalam sekejap mata, Wang Chen menyusul Julie yang dikirim terbang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata panjang di tangannya jatuh dari langit, langsung menuju titik vital Julie. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Julie berada di ambang kematian, tetapi pada saat ini, di bawah ancaman kematian, dia mengeluarkan raungan marah. Raungan keengganan. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Klan binatang ajaib selalu dikenal karena kekuatan mereka. Kekuatan dan fisik adalah aset terbesar dari binatang ajaib. Dan Julie adalah orang terkuat di klan binatang ajaib. Kini, aspek yang dia banggakan dikalahkan oleh manusia rendahan yang selama ini dia anggap remeh. Apalagi dia akan mati, bagaimana dia bisa menerima ini? Kengganan di hatinya, kebencian di hatinya, pada saat ini, sepertinya telah berubah menjadi aura substansial yang muncul. Huff, mati. Namun, Wang Chen tidak terlalu peduli. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh, membunuh Julie ini sepenuhnya. Karena masih ada pria berhidung bengkok yang menunggunya. Hem, tidak. Namun, ketika dia memikirkan pria berhidung bengkok, Wang Chen tanpa sadar melihat ke arah pria berhidung bengkok itu, dan jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini. Karena pria berhidung bengkok ini sebenarnya telah menghilang dari pandangan Wang Chen. Dia menghilang. Lolos. Itu jelas mustahil. Dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Biarpun Julie dibunuh olehnya, dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Itu karena dialah yang terkuat di antara mereka berdua. Dia adalah eksistensi yang paling kuat. Dia benar-benar bisa bertarung dengan Wang Chen, dan bahkan membunuh Wang Chen. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Wang Chen sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, firasat buruk tiba-tiba menyelimuti udara. Tidak baik, berlari. Tiba-tiba, Wang Chen hanya merasakan hawa dingin muncul dari tulang punggungnya. Krisis yang mengerikan menyelimuti dirinya. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah dalam sekejap. Serangan diam-diam. Dia diserang secara diam-diam. Tak perlu dikatakan, itu pasti si hidung bengkok. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus melepaskan kekuatan besar yang ada tepat di depannya. Menyerah untuk membunuh Julie, sosoknya melintas dan dia menghindar ke samping. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya bergetar dan lengannya tiba-tiba terbalik, membawa senjata energi unsur untuk memblokir dan menyerang di belakangnya. Ledakan. Suara benturan yang tumpul terdengar. Puci. Darah berceceran. Wang Chen terlempar karena dampaknya. Senjata energi unsur bergetar hebat, dan langsung menjadi redup. Pria berhidung bengkok. Saat Wang Chen terpesona, dia melihat sosok pria berhidung bengkok itu. Dia melihat pria berhidung bengkok muncul di belakangnya. Dia tidak tahu kapan, tapi pria berhidung bengkok itu sebenarnya bersembunyi di sampingnya dan melancarkan serangan diam-diam. Jika reaksi Wang Chen tidak cukup cepat, dan kesadaran ilahinya cukup sensitif, mungkin dia akan jatuh ke tanah, dan pria berhidung bengkok itu akan berhasil dalam serangan diam-diamnya. Bang! Menghantam tanah dengan keras, Wang Chen merasa seolah-olah organ dalamnya akan hancur. Huff! Wang Chen! Tidak buruk! Aku tidak menyangka kamu bisa mengalahkan Julie. Tapi, hanya ini yang bisa Anda lakukan. Hari ini, kamu akan mati. Melihat serangannya gagal, pria berhidung bengkok itu mendengus dengan wajah muram, dan menatap Wang Chen dengan mata menyipit. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Julie yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Sampah! Sudah ku bilang jangan sombong, tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang, kamu akan mati, kan? Ingat, kali ini, aku akan mengembalikan nyawamu. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Dia mendengus pelan. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Wang Chen. Kamu, masih punya kekuatan untuk melawan. He he, jangan bilang, kamu masih tidak membiarkan dua lainnya keluar. 1386. Kenapa? Kamu belum keluar. Sambil tersenyum dingin, pria berhidung bengkok itu memandang ke hutan di kejauhan dan mendengus dingin. Kata-kata ini membuat hati Wang Chen tiba-tiba melonjak. Dia menemukan. Di hutan di belakang adalah Bai Jiang dan Si Tian Xiong, yang datang ke sini bersama Wang Chen. Namun mengingat berbagai faktor, keduanya tidak langsung muncul, untuk berjaga-jaga. Sekarang sepertinya pria berhidung bengkok ini mungkin sudah menemukannya sejak lama, bukan? Jika dia tidak menemukannya sebelumnya dan dengan gegabu menyerang Wang Chen, hasilnya tidak akan seperti ini, bukan? Sekarang, yang tergeletak di tanah mungkin bukan hanya Julie, tapi juga pria berhidung bengkok. Namun, dia bertahan dan tidak terburu-buru mengambil tindakan, yang membuat Bai Jiang dan Si Tian Xiong tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Hahaha, aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Pantom tanpa jiwa, persembunyian tak terlihat. Ini sangat berbeda. Sementara Wang Chen mengerutkan kening dan pria berhidung bengkok itu mencibir, ledakan tawa datang dari hutan di kejauhan. Pada saat berikutnya, sosok Si Tian Xiong melintas dan muncul di ruang terbuka berantakan yang penuh retakan. Tak hanya itu, Bai Jiang juga muncul di samping Wang Chen kali ini. Ketiganya berdiri berdampingan dan memandang pria berhidung bengkok itu dengan waspada. Si Tian Xiong. Ketika dia melihat dua orang muncul di samping Wang Chen, pada saat ini, mulut pria berhidung bengkok itu bergerak-gerak, matanya tiba-tiba menyipit, menatap Si Tian Xiong, dan berseru. Si Tian Xiong. Bukan begitu, orang yang berdiri di depannya ternyata adalah Si Tian Xiong. Ini di luar dugaannya. Hahaha, Si Tian Xiong, aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Saat berikutnya, ketika pria berhidung bengkok itu kembali sadar, dia mencibir. Si Tian Xiong. Dia memandang Si Tian Xiong saat ini, ada cahaya dingin berkedip di matanya, penuh aura jahat. Bekas luka pisau di wajahnya, pada saat ini, tampak seperti hidup, bengkok, dan mengerikan. Haha, hantu. Si Tian Xiong, sebaliknya, dengan tenang mencibir. Pada saat ini, tatapan mereka berdua tidak bersahabat, dan keinginan kuat untuk bertarung mulai meningkat. Hantu, ini adalah salah satu musuh utama Si Tian Xiong. Suatu kebetulan bertemu satu sama lain di sini. Mendengar perkataan Si Tian Xiong, ekspresi pantom berubah. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman. Haha, sekarang, mungkin ini bukan saatnya kita bertengkar. Gua Naga Langit akan segera dibuka, kan? He he, aku akan menunggumu di Gua Naga Langit. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu. Kamu dan saudaramu akan tinggal di sini selamanya. Pada saat berikutnya, niat bertarung pada hantu itu tiba-tiba menghilang dan dia mencibir pada Si Tian Xiong. Dia menyerah. Membunuh. Meskipun dia sangat ingin membunuh Si Tian Xiong, dia tidak sabar untuk membunuh Si Tian Xiong saat ini. Bekas luka di wajahnya selalu mengingatkannya bahwa dia harus membunuh Si Tian Xiong. Faktanya, saat ini, setelah melihat Si Tian Xiong, dia merasakan bekas lukanya berubah dan melepaskan gelombang rasa sakit dan kebencian yang kuat. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh, bukan. Dia tidak unggul dalam situasi ini. Dia memahami kekuatan Si Tian Xiong dengan sangat baik. Mungkin, pada saat ini, jika orang lain berdiri di depannya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Namun, tidak sekarang. Setidaknya tidak sekarang. Kemunculan Si Tian Xiong memaksanya untuk membatalkan rencana ini. Paling tidak, untuk membunuh Si Tian Xiong, dia harus menunggu sampai Gua Naga Langit terbuka. Kali ini, dia tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam perjalanan ke Gua Naga Langit ini. Dia harus berhasil. Gua Naga Langit, haha bagus. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Wajah Si Tian Xiong tiba-tiba berubah muram saat dia mendengus dingin. Gua Naga Langit, Kota Langit. Ini pasti menyusahkannya. Keluarga Pantom selalu menjadi musuh keluarga Si Tiannya. Pantom Sol di depannya adalah seseorang yang selalu ingin dia bunuh. Terakhir kali, dia membiarkan orang ini kabur. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada orang ini. Karena itu masalahnya, dia akan berurusan dengan orang ini setelah Gua Naga Langit. Sekarang memang bukan waktu terbaik untuk melakukannya. Haha, mari kita tunggu dan lihat. Mendengar perkataan Si Tian Xiong, Pantom Sol mendengus dingin. Dia meraih Juli yang tidak sadarkan diri di tanah dan berbalik untuk pergi. Dia tenang dan tenang. Seolah-olah dia sedang memberi sedekah. Bajingan. Wang Chen mengumpat dengan marah saat melihat pria itu melarikan diri. Dia sedikit tidak mau. Apakah dia akan membiarkan orang ini pergi begitu saja? Wang Chen dapat merasakan bahwa orang ini adalah musuhnya. Apalagi dia akan menjadi musuh yang sangat besar, musuh yang sangat berbahaya. Karena dia adalah musuh, dan musuh yang sangat berbahaya, dia harus dibunuh. Bukankah ini kesempatan terbaik? Sekarang, di sini, Wang Chen dan yang lainnya memiliki empat orang. Bahkan jika Wugan terluka parah dan tidak fit untuk bertarung, itu tidak menjadi masalah. Mereka masih memiliki tiga orang. Wang Chen sendiri, bersama Bai Jiang dan Si Tian Xiong, mungkinkah mereka tidak bisa membunuh Pantom Sol? Meskipun Wang Chen merasa Pantom Sol sangat berbahaya dan kuat, jika mereka bertiga bekerja sama untuk membunuh satu orang, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Wang Chen tidak mau melepaskan kesempatan ini. Tunggu. Saat Wang Chen hendak bergerak, Si Tian Xiong menarik Wang Chen dan menggelengkan kepalanya. Dia menghentikan tindakan Wang Chen. Jika berbicara tentang keinginan membunuh Pantom Sol, Si Tian Xiong pasti memiliki keinginan lebih dari Wang Chen. Tapi tidak sekarang. Setidaknya tidak sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Chen. He he, kenapa? Manusia, Anda tidak ingin saya pergi. Maka Anda bisa mencobanya. Seolah merasakan tindakan dan kemarahan Wang Chen, jiwa hantu ini berbalik dan menatap Wang Chen, mengungkapkan ekspresi mengejek, dan mendengus dingin. Anda menghadapi provokasi seperti itu, wajah Wang Chen menjadi lebih dingin. Haha, pelajari Si Tian Xiong, dia tidak punya nyalimu. Hahaha. Mengabaikan ekspresi Wang Chen. Pantom Sol ini membawa Force seolah-olah sedang membawa seekor anak ayam. Dengan sekejap, dia menghilang dari pandangan Wang Chen dalam sekejap mata. Sial, biarkan orang ini pergi begitu saja. Di belakang, Wu Gan, yang mengatur nafas, bertanya pada Wang Chen dengan sedikit enggan. Dia tidak mau. Baru saja, dia hampir kehilangan nyawanya di tangan orang ini. Tapi sekarang, dalam situasi yang begitu menguntungkan, bagaimana dia bisa rela melihat orang ini pergi tanpa melakukan apapun. Dia memandang Wang Chen dan Si Tian Xiong dengan bingung. Kenapa tidak mempertahankannya? Dia sepertinya ingin membunuhmu. Wang Chen juga memandang Si Tian Xiong dan bertanya. Sekarang, kita tidak bisa membunuhnya. Si Tian Xiong menghela nafas. Tidak bisa membunuhnya. Wang Chen terkejut. Mungkinkah mereka tidak bisa membunuh orang ini meskipun mereka bergabung? Ini tidak mungkin. Masih ada satu orang yang belum muncul, dan dia yang terkuat. Akhirnya, Bai Jiang, yang berdiri di samping, berkata. Alisnya berkerut rapat, seolah-olah, pada saat ini, Bai Jiang telah menemukan sesuatu yang sangat membingungkan. Desis. Ketika kata-kata ini keluar, Wang Chen dan Wu Gan mengungkapkan ekspresi terkejut. Saling memandang, ekspresi mereka menjadi aneh dan sulit dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Ada orang lain. Ini tidak mungkin. Wu Gan berteriak kaget. Mereka sebenarnya punya Jendral Iblis yang bersembunyi di kegelapan tadi. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak mempercayainya. Mungkin kekuatannya tidak bisa dianggap yang terkuat. Tapi, dia juga tidak lemah. Bahkan jika seseorang setingkat Teng Li bersembunyi di dekatnya, dia bisa mendeteksinya, apalagi Jendral Iblis. Mungkinkah kekuatan Jendral Iblis ini lebih kuat dari Teng Li? Ini tidak mungkin. Mereka yang lebih kuat dari Teng Li jumlahnya sedikit dan jarang. Mungkin, itu harus ditelusuri kembali ke tingkat Tiga Raja. Tiga Raja. Mungkinkah hanya lima Jendral Iblis besar di benua bulan merah yang memiliki kekuatan ini? Mereka tidak diizinkan memasuki kota surga. Ini, Wu Gan tidak bisa tenang. Wang Chen juga mengerutkan kening, ekspresinya tidak yakin. Dia memandang Sitian Siong, menunggu jawabannya. N, masih ada satu lagi. Ini yang paling menakutkan. Pasir apung. Bayangan pasir hisap. Sitian Siong menganggupkan kepalanya dengan berat dan berkata. Jika itu benar-benar hanya pantom jiwa ini, dia tidak akan melepaskannya, dia pasti akan membunuhnya. Namun, jika ada sadau kuiksan yang lain, begitu mereka mulai bertarung, mereka pasti akan dirugikan. Bayangan ini pasir hisap bisa dikatakan orang yang paling menakutkan. Bayangan pasir hisap. Ini adalah, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak saat dia bertanya. Mungkinkah memang ada orang seperti itu yang bersembunyi di dekat sini. Kenapa dia tidak merasakannya? Kekuatan Wang Chen saat ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi jiwanya sangat kuat. Namun, jiwa surgawinya sangat kuat. Sangat sulit bagi siapapun untuk mencapai jarak satu kilometer darinya tanpa dia sadari. Apalagi saat ini, Wang Chen memberikan perhatian khusus padanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa melewatkan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Bayangan pasir hisap. Jangan ragukan kemampuannya. Dia adalah jenderal iblis terkuat di benua bulan merah. Lima raja iblis juga merupakan lima jenderal iblis terkuat di benua langit yang mendalam. Keluarga umbra, penerus raja iblis umbra, putranya. Keluarga umbra pandai dalam penyembunyian dan pembunuhan, muncul dan menghilang secara tidak terduga. Dibandingkan dengan keluarga pantom, mereka jauh lebih kuat. Hanya satu pantom jiwa, Anda seharusnya bisa merasakan bahwa itu sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk membunuhnya, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan umbra pasir hisap ini adalah eksistensi yang lebih kuat dari pantom jiwa. Dia bisa berubah menjadi pasir hisap kapan saja dan dimana saja, menutupi langit dan bumi, kemampuannya sangat aneh. Mungkin, dia baru saja berada di dekat kita. Saya tidak tahu di mana. Namun, aku bisa merasakan auranya. Sangat dekat, sangat dekat. Cukup dekat untuk bisa menyerang kita dalam sekejap mata. Serangannya sangat cepat, saya tidak bisa memblokirnya. Anda juga tidak dapat memblokirnya. Orang yang dapat memblokir serangan mendadaknya dengan seluruh kekuatannya, mungkin hanya lima penguasa iblis dan tiga raja benua langit yang mendalam. Bagi orang lain, hal itu hampir mustahil. Jika kita bergerak sekarang, dia pasti akan menyerang. Jadi, kita tidak bisa bergerak. Begitu dia bergabung dalam pertempuran, kita bisa melupakan pembunuhan salah satu dari mereka. Bahkan diri kita sendiri pun akan terluka. Sekarang gua naga langit akan segera dibuka, konsekuensi seperti ini, kita tidak dapat menanggungnya. Sitian Siong berkata sambil tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa rela dalam hatinya? Dia juga tidak mau menerima hasil ini. Tapi, menghadapi tatapan mata umbra pasir hisap yang tamak, dia tidak punya pilihan selain membiarkan harimau itu kembali ke gunung. 1387. Bayangan Pasir Hisap Pada saat ini, mendengarkan narasi Sitian Siong, Wang Chen dan Wu Qian mengerutkan kening. Bayangan Pasir Hisap Saat ini, mereka sangat mengingat nama ini. Seorang pria yang bahkan bisa disebut Jenderal Iblis Pertama. Di benua Bulan Merah, ada banyak Jenderal Iblis, dan dia bisa memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat di antara Jenderal Iblis Pertama. Kekuatannya bisa dibayangkan. Lebih penting lagi, barusan, orang ini bahkan mengintai di sekitar mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya, yang membuat Wang Chen dan yang lainnya merasa takut. Pria seperti itu, betapa menakutkannya dia. Jika dia ingin membunuhnya, maka, apakah dia mampu bertahan melawannya? Wang Chen mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Mendengar hal ini, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Tidak hanya Wang Chen, Wu Kian juga sama saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata si Tian Siong, sudut mulut Wu Kian bergerak-gerak keras, dan di dahinya, keringat dingin mengalir dalam sekejap. Kalau begitu, apakah dia benar-benar berkeliaran di gerbang neraka tadi dan kembali? Jika orang bernama Sado Kuik San ini baru saja bergerak, maka dia pasti sudah mati. Bahkan Wang Chen tidak bisa menyelamatkannya, dan bahkan sebelum Wang Chen muncul, dia akan dipenggal, bukan? Memikirkan hal ini, dia sedikit takut. Klan bayangan gelap, sialan. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengutuk. Melihat Bai Jiang di sampingnya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam, kamu juga merasakannya, kan? Ya, Raja Kalajengking adalah binatang buas, dan bisa dianggap sebagai eksistensi antara binatang ajaib dan binatang iblis. Seharusnya lebih peka terhadap aura binatang ajaib dan binatang iblis, bukan? Dia pasti menyadarinya, kan? En, aku menyadarinya sedikit. Tapi, saya tidak yakin. Dia mungkin sangat dekat dengan kita sekarang. Mengangguk, kata Bai Jiang. Oh, baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin kita harus terus melangkah maju sekarang, bukan? Jika tidak ada yang salah, Gua Naga Langit akan terbuka dalam satu atau dua hari. Saat ini, Si Tian Xiong menyelap pembicaraan antara Wang Chen dan Bai Jiang. Dia menatap Snow Cloud Peak di kejauhan dan menghela nafas. Mereka telah berjalan lebih dari sehari, namun sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang sebelum mereka mencapai puncak-puncak awan salju. Jalan di depan penuh dengan bahaya. Mereka tidak hanya harus berurusan dengan binatang iblis dan binatang iblis, mereka juga harus berurusan dengan jenderal iblis dan seniman bela diri ilahi manusia. Mereka harus bergegas. Hanya dengan mendaki puncak awan salju seseorang dapat memenuhi syarat untuk memasuki Gua Naga Langit. Gua Naga Langit. Memikirkan tempat ini, mata Si Tian Xiong berkedip. Ya, ayo pergi. Mendengar kata-kata Si Tian Xiong, Wang Chen menganggup dan segera mengambil keputusan. Apa kamu baik-baik saja? Dia bertanya pada Wu Kian. Cedera Wu Kian tidak ringan, dan dia khawatir Wu Kian tidak akan mampu bertahan. Sambil tersenyum, Wu Kian menjawab, itu bukan masalah. Kita bisa melanjutkan. Lelucon yang luar biasa. Karena mereka sudah ada di sini, apakah dia punya alasan untuk tidak naik? Heaven City dibuka setiap 10 tahun sekali. Setiap kali dibuka, bukankah peluang terbesar ada di Gua Naga Langit? Dia tidak punya alasan untuk tidak pergi. Tetapi, selama dia masih punya nafas, dia akan bertahan. Oke, ayo pergi. Wang Chen menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Wu Kian. Dan, beberapa dari mereka dengan cepat menuju ke puncak awan salju. Adapun Sitian Siong, yang berjalan di samping Wang Chen, Wu Kian secara alami merasakan aura binatang iblis. Dia juga seorang jenderal iblis. Garis keturunan Sitian tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di benua bulan merah. Namun, dia tidak banyak bertanya. Karena dia tahu setidaknya Sitian Siong bukanlah musuh sekarang, dan itu sudah cukup. Dia tahu bahwa Sitian Siong dan Wang Chen baru saja menyelamatkan nyawanya, dan itu sudah cukup. Terkadang, ada banyak hal yang tidak perlu diketahui. Sial, biarkan mereka pergi begitu saja. Sesaat setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh perlahan muncul di ruang kosong tempat mereka berdiri sebelumnya. Ini adalah pantom, Sol yang telah pergi sebelumnya. Dia tidak pergi, tapi bersembunyi di dekatnya. Jika bukan karena Wang Chen dan yang lainnya tidak sepenuhnya melonggarkan kewaspadaan mereka, dia tidak akan ragu untuk melancarkan serangan diam-diam dan membunuh salah satu dari mereka. Jelas sekali, orang ini tidak mau dipaksa mundur oleh Wang Chen dan yang lainnya. Atau, bisa dikatakan dia tidak rela membiarkan energi garis keturunan kura-kura hitam yang hendak mencapai mulutnya meleset begitu saja. Sayangnya, dia tidak menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam pada akhirnya. Pada saat ini, melihat Wang Chen dan yang lainnya pergi, dia bertanya dengan enggan. Pergi, haha, dua naga langit akan segera dibuka, bisakah mereka pergi? Kematian adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Setelah suara pantom, Sol turun, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Sesaat kemudian, di tanah kosong di samping pantom, tiba-tiba, di tanah yang tampak biasa-biasa saja di bawah kaki pantom, noda pasir kuning tiba-tiba melayang. Pasir kuning semakin banyak berkumpul, dan pada akhirnya membentuk sosok manusia. Kemudian, wajah setajam pisau muncul di depan pantom Sol. Adegan ini cukup mengejutkan orang. Tampaknya hal itu berada di luar jangkauan imajinasi orang biasa. Namun, pantom Sol sepertinya sudah terbiasa, masih mempertahankan ekspresi tenang yang tiada taraf. Pasir hisap, kenapa kamu tidak bergerak sekarang? Setelah menunggu pria ini selesai bertransformasi dan berdiri di samping pantom Sol, pantom Sol mau tidak mau bertanya. Pasir apung. Saat ini, orang yang berdiri di depannya adalah pasir hisap. Sado Kuik San, yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan Jenderal Iblis pertama. Salah satu pewaris silsila bayangan gelap, salah satu Jenderal Iblis terkuat. Dia juga seseorang yang sangat ditakuti oleh Sitian Siong. Tak disangka, saat mereka sedang berbincang, pasir hisap sudah berada tepat di samping mereka. Faktanya, itu tepat di bawah kaki mereka. Bergerak, mengapa? Mungkinkah kamu dan Julie, si sampah itu, tidak bisa menyelesaikan masalah, dan kamu ingin aku mengambil tindakan? Menghadapi pertanyaan pantom Sol, Kuik San mencibir dan mendengus. Ekspresinya sangat menghina. Adegan ini membuat sudut mulut pantom Sol bergerak-gerak, dan ekspresinya langsung berubah menjadi dingin dan jelek. Pasir hisap terkutuk ini, matanya dengan jelas mengatakan bahwa dia juga sampah. Bagaimana pantom Sol bisa menerima ini? Baiklah, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Ingat, kamu berhutang nyawa padaku. Hari ini, kamu tidak mati, karena aku. Julie, kamu juga berhutang nyawa padaku. Melambaikan tangannya, katanya acuh tak acuh, meninggalkan. Dia tidak peduli dengan ekspresi pantom Sol. Saat suaranya turun, dia perlahan-lahan menjadi ilusi lagi, perlahan-lahan berubah menjadi pasir, hisap, terbawa angin. Bawalah Julie itu. Sebelum tengah hari besok, bergegaslah ke puncak gunung. Gua Naga Langit akan segera dibuka. Saya harap kali ini, Anda tidak akan mengecewakan saya. Jika tidak, kalian semua akan tetap di sini. Saat dia benar-benar menghilang, suara dalam Kuiksan terdengar lagi. Ilusi, tapi nyata, dingin, dan penuh dengan niat membunuh. Kata-kata ini membuat hati pantom Sol bergetar hebat. Dia tahu bahwa Kuiksan tidak pernah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika Gua Naga Langit tidak mencapai hasil yang diinginkan pasir hisap, maka dia dan Julie mungkin harus tinggal di sini. Dia dimakamkan di sini. Bajingan, sialan. Setelah menunggu pasir hisap benar-benar menghilang, pantom Sol tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Hanya pasir hisap yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun, dia masih tidak punya ruang untuk menolak. Gua Naga Langit, surga pembantaian Siong, kamu sudah mati. Menghirup nafas dalam-dalam, pantom Sol dengan dingin mendengus, dan sosoknya bersinar, juga menghilang di tempat. Angin dingin bersiul. Pada saat ini, setelah semua orang pergi, yang tersisa hanyalah tanah tandus yang sunyi dan sedingin es. Wuss. Angin dingin bersiul. Setelah matahari terbenam di barat, malam mulai menyelimuti bumi. Di dalam kota surga, atau lebih tepatnya, di dalam puncak awan salju, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat mengerikan. Apalagi seiring bertambahnya ketinggian, perbedaan suhu di puncak awan salju ini menjadi semakin mengerikan. Itu adalah hari kemajuan lainnya, yang memungkinkan Wang Chen dan yang lainnya maju pesat, tetapi mereka masih tidak dapat mencapai puncak awan salju. Sial, apa yang terjadi? Kami sepertinya terjebak, dan kami tidak bisa bergerak maju sama sekali. Dan itu masih sangat jauh. Akhirnya, sebelum sinar terakhir matahari terbenam menghilang di bumi, Wu Kian tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk sambil melihat ke puncak gunung. Dua hari, dua hari penuh. Dia telah maju selama dua hari, namun dia masih belum mencapai puncak-puncak awan salju, yang membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya Wu Kian. Wang Chen, Heaven Sluttering Xiong, Bai Jiang, alis mereka juga terjalin erat. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Ini bukan ilusi. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Dia mengira ini mungkin ilusi, ilusi yang memenjarakan ruang. Namun, sepanjang sore itu, Wang Chen telah mencoba yang terbaik untuk merasakan lingkungan sekitar, tetapi dia tidak dapat merasakan ada yang salah sama sekali. Roh primordialnya yang kuat telah dilepaskan sepenuhnya olehnya. Memang benar, mereka telah maju sepanjang waktu, dan belum pernah berjalan di jalur yang sama sekalipun. Artinya ini bukanlah ilusi, melainkan keberadaan nyata. Namun, kenapa dia tidak merasa jarak antara mereka dan puncak semakin pendek? Inilah yang paling mengkhawatirkan Wang Chen. Puncak awan salju sepertinya akhirnya mulai menunjukkan sisi paling menakutkannya. Krisis kota surga, pada saat ini, tampaknya secara bertahap mulai menyelimuti. Sisi ganas yang tersembunyi di balik penampilan cantiknya seakan sama dengan warna langit saat ini. Dengan mundurnya matahari terbenam, ia mulai menjadi ganas dan menakutkan. Itu seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, ingin menelan semuanya sepenuhnya. Ini adalah hutan yang hilang. Ini adalah zona yang hilang. Mereka tidak hanya kehilangan arah dan jalannya, tetapi mereka juga kehilangan diri mereka sendiri. 1388 Pada saat ini, dahi Wang Chen sudah ditutupi lapisan keringat dingin tanpa dia sadari. Situasi di depan mereka sangat buruk. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Tempat mereka berada sekarang bukanlah ilusi, tapi ribuan kali lebih menakutkan daripada ilusi. Tidak ada petunjuk. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Ya, ini bukan ilusi. Saat suara Wang Chen turun, Si Tian Siong juga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ini, mungkinkah? Wu Gan mengerutkan kening ketika dia mendengar penilaian mereka. Dia memandang Wang Chen dan Si Tian Siong dengan ekspresi jelek. Ruang rahasia. Akhirnya, Bei Jiang, yang selama ini diam, mengatakan apa yang semua orang duga. Tanah yang hilang. Saat kalimat ini diucapkan, ekspresi semua orang berubah secara dramatis. Itu mungkin kamar rahasia. Si Tian Siong tidak bisa menahan senyum pahit lalu menghela nafas. Tanah yang hilang. Wang Chen mengerutkan alisnya. Wang Chen telah mendengar sedikit tentang tanah hilang. Namun, dia hanya mendengar sedikit tentang hal itu. Ini adalah sesuatu yang Lin Zhan katakan kepada Wang Chen ketika dia bersentuhan dengan ilusi dan perjalanan luar angkasa. Di dunia ini, terdapat terlalu banyak ruang. Banyak ruang mungkin ada di sekitar Anda, tetapi Anda tidak akan pernah bisa bersentuhan dengannya. Hal paling berbahaya saat merobek ruang angkasa bukanlah menghadapi badai ruang waktu, melainkan memasuki tanah hilang. Tanah hilang ini adalah sebuah dunia, tapi itu adalah dunia yang tidak bisa dijelaskan. Di dunia ini, ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil. Mungkin ada ahli super, mungkin ada binatang ajaib yang sangat kuat, binatang iblis. Kemungkinan besar, akan ada badai ruang waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan terus mendatangkan malapetaka. The Lost Land adalah dunia baru yang terbentuk oleh distorsi ruang waktu. Dunia ini tidak akan besar. Namun, itu penuh dengan hal yang tidak diketahui. Begitu seseorang memasuki tanah hilang, mustahil untuk melarikan diri selama sisa hidup mereka. Siapa yang tahu berapa banyak divain martialis yang kuat yang secara tidak sengaja jatuh ke tanah hilang dalam proses melintasi ruang dan waktu? Siapa sangka, bahwa Wang Chen dan yang lainnya kini berada di negeri hilang? Ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi jelek. Sepertinya aku benar, itu adalah negeri yang hilang. Jika itu hanya ilusi, mustahil kita tidak merasakan apa-apa. Hanya negeri yang hilang yang begitu menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, Wu Kian membuat keputusan tegas. Mungkin, itu masalahnya. Kalau tidak, mustahil kita tidak bisa mencapai puncak Snow Cloud Peak dalam waktu dua hari. Si Tian Xiong berkata dengan sungguh-sungguh. Sayangnya pengetahuan mereka terlalu sedikit. Di masa lalu, para ahli kuat yang memasuki kota surga semuanya menghadapi situasi yang berbeda. Binatang ajaib yang kuat, binatang iblis yang kuat, ilusi yang kuat, badai ruang waktu yang kuat, gerombolan binatang yang kuat. Namun, orang-orang yang meninggalkan kota surga jarang menyebutkan hal ini. Mereka hanya mengatakan bahwa ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di kota surga. Tapi sekarang, mereka harus menjelajah sendiri. Merobek ruang dan keluar dari dunia ini. Menarik napas dalam-dalam, Wu Kian disamping bertanya pada si Tian Xiong dan Wang Chen. Tanah yang hilang, kehilangan diri sendiri. Di tempat ini, semakin lama seseorang tinggal, semakin banyak pula yang hilang. Bahkan kehilangan kesadaran diri pada akhirnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang negeri hilang. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak. Saat suara Wu Kian turun, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Si Tian Xiong bertanya dengan tergesa-gesa. Dia ingin melihat apakah Wang Chen telah menemukan sesuatu. Tidak sesederhana itu, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh di bawah tatapan semua orang. Tanah yang hilang adalah sebuah ruang. Meski tidak besar, kita bisa dengan paksa merobek ruang ini dan pergi ke dunia lain. Atau bahkan melarikan diri dari negeri hilang. Tapi, ruang di tanah hilang sangat tidak stabil. Merobek ruang angkasa kemungkinan besar akan menghadapi badai ruang waktu yang mengerikan. Dalam hal ini, kami. Wang Chen berkata dengan canggung. Merobek ruang. Jika sesederhana itu, maka tanah yang hilang tidak akan disebut tanah kematian. Tidak akan ada begitu banyak pakar perkasa Tuhan yang terjebak di tanah hilang dan tidak bisa pergi. Meskipun ruangan ini tidak besar, namun tidak dapat ditangani seperti ini. Menghadapi badai ruang waktu yang mengerikan mungkin merupakan hal yang baik. Setidaknya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika mereka secara tidak sengaja tersedot ke dalam tanah tandus, itu akan menjadi hal yang paling menakutkan. Jika mereka ingin kembali ke dunia asal setelah tiba di dunia baru dan tidak dikenal, itu akan sangat sulit. Itu terlalu berisiko. Selain itu, Wang Chen juga menyadari ada yang tidak beres dengan tanah hilang ini. Juga, jika ini benar-benar tanah hilang, berarti saat kita melangkah ke puncak awan salju kemarin, kita memasuki tanah hilang. Puncak awan salju ini adalah negeri yang hilang, sebuah dunia mandiri yang bahkan bukan milik kota surga. Wang Chen melanjutkan. Hai. Kata-kata Wang Chen membuat Wukian dan Sitian Siong, yang berada di samping, menghirup udara dingin. Ini, bagaimana ini mungkin? Keduanya berseru tak percaya. Puncak awan salju ini adalah negeri yang hilang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jika itu benar-benar tanah hilang, lalu bagaimana orang-orang yang memasuki tempat ini setiap 10 tahun sekali bisa kembali hidup? Seharusnya ada banyak orang yang terjebak di sini sampai mati. Apakah begitu mudah untuk melarikan diri dari negeri hilang? Mereka tidak mempercayainya. Pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertemu dengan jenderal iblis lainnya di tanah hilang? Kemarin, bagaimana kita bisa bertemu Teng Biao dan yang lainnya? Apalagi saat kami masuk untuk kedua kalinya, kami masih bertemu Teng Biao dan yang lainnya. Artinya kita berada di dunia yang sama dengan mereka. Sekarang, meskipun kita kembali mencari, medan perang sebelumnya pasti masih ada. Tanah yang hilang sangatlah kecil, terus berubah, sehingga menyulitkan orang untuk melihat dengan jelas. Dan dunia yang kita tinggali sekarang pasti tidak sekecil negeri yang hilang. Wang Chen melanjutkan. Ya, penilaian Wang Chen benar. Sejak kemarin, dia, Si Tian Siong, dan Bai Jiang sepertinya telah terpisah begitu jauh dari puncak awan salju, dan keadaannya masih sama sampai sekarang. Lalu, jika mereka tidak memasuki negeri hilang kemarin, lalu apa itu? Mendengarkan analisis Wang Chen, kali ini Wu Gan dan Si Tian Siong terdiam. Wang Chen benar. Pada saat ini, mereka sepertinya tiba-tiba menyadari. Teng Biao, apakah kamu bertemu Teng Biao kemarin? Wu Gan tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Jika ini masalahnya, mungkin penilaian Wang Chen benar. Namun, jika ini masalahnya, itu terlalu menakutkan, bukan? Puncak awan salju ini. Melihat puncak-puncak awan salju, pada saat ini, Wu Gan terdiam. Teng Biao, yah, aku bertemu dengannya. Wang Chen hanya menjawab dengan N. Teng. Bagaimana dengan Teng Biao? Apakah dia sendirian? Wu Gan bertanya tanpa sadar. Dia tahu bahwa kali ini, keluarga Teng telah berusaha keras untuk membunuh Wang Chen, sehingga Wang Chen tidak akan pernah bisa meninggalkan kota surga. Kini, Wang Chen dan Teng Biao sudah bertemu dua kali. Jadi tidak ada pertempuran. Benar. Teng Biao ingat. Kemarin, dia sepertinya mendengar pertempuran besar di kaki gunung. Saat itu, dia baru saja memasuki puncak awan salju. Oleh karena itu, dia tidak memilih untuk terburu-buru tepat waktu. Di tempat seperti itu, semakin sedikit rasa penasaran, semakin aman. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengabaikannya. Mungkinkah itu pertempurannya? Dan jika terjadi pertempuran, Wang Chen sedang berdiri di sini saat ini. Jadi, Teng Biao itu. Wu Gan menebak ini dan menarik napas dalam-dalam. Cara dia memandang Wang Chen benar-benar berbeda. Mungkinkah itu benar? Teng Biao dibunuh oleh Wang Chen. Kalau begitu, bukan hanya Teng Biao yang meninggal. Menurut pemahamannya, setidaknya ada tiga kekuatan Tuhan yang membantu Teng Biao. Teng Biao belum mati. Dia melarikan diri. Jin Fu melarikan diri. Keberadaannya tidak diketahui. Adapun kekuatan Tuhan lainnya, semuanya mati. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Wu Gan, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Desis. Karena itu, Wu Gan dengan keras menghirup udara dingin. Itu benar. Memang benar. Wang Chen sebenarnya. Menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana Teng Biao dan yang lainnya bisa gagal? Beberapa orang membunuh Wang Chen dan mereka tidak berhasil. Seberapa menantangnya Wang Chen? Apakah dia masih seorang pejuang yang baru saja masuk ke jajaran kekuatan Tuhan? Apakah dia masih pemula di antara jajaran kekuatan Tuhan? Teng Biao adalah seorang pria yang bahkan Wu Gan tidak percaya diri untuk mengalahkannya. Pada saat ini, ekspresi Wu Gan menjadi rumit. Dia memandang Wang Chen, ekspresinya terus berubah. Oke, kita tidak bisa melanjutkan. Mengapa kita tidak kembali dan melihat-lihat? Jika medan perang kemarin dan hari ini masih ada, berarti kita benar-benar berada di tanah hilang, dan itu adalah tanah hilang berskala besar. Jika medan perang kemarin dan hari ini tidak ada, mungkin hanya sedikit dari kita yang terjebak di dunia hilang yang kecil ini. Petik 2. Sementara ekspresi Wu Gan terus berubah, Si Tian Siong berbicara. Jelas percuma terus menunggu seperti ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menentukan situasi mereka terlebih dahulu. Hanya dengan menentukan situasinya barulah mereka dapat menemukan tindakan penanggulangan yang tepat. Atas saran Si Tian Siong, tidak ada yang keberatan. Semua orang setuju dengan saran Si Tian Siong. Mungkin, inilah satu-satunya cara mereka saat ini. Kalau tidak, jika mereka bahkan tidak bisa menentukan dunia tempat mereka berada, bagaimana mereka bisa keluar dari dunia ini. Di bawah saran Si Tian Siong, semua orang dengan cepat kembali ke cara mereka datang dan menuju ke medan perang sebelumnya. Hanya saja, kali ini, langkah kaki mereka jauh lebih berat, dan ekspresi mereka sangat serius. 1389 Kali ini, dalam perjalanan pulang, Wang Chen dan yang lainnya melaju kencang. Sekitar dua jam kemudian, mereka kembali ke tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Pada saat ini, pemandangan di depan mereka benar-benar membuat Wang Chen dan yang lainnya mengerutkan kening, wajah mereka muram. Tentu saja, ini, medan perang masih ada. Mengambil nafas dalam-dalam, melihat pemandangan di depannya, Si Tian Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bukankah itu benar? Saat ini, mereka kembali ke medan perang tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Seperti yang diharapkan, medan perang masih ada. Kepulangan mereka sangat lancar. Dengan cara ini, mereka setidaknya bisa memastikan satu hal, tempat ini juga berada di tanah hilang. Berengsek. Melihat adegan ini, Wu Gan mengumpat dengan marah. Situasi yang paling tidak ingin mereka lihat sepertinya telah terjadi. Benar sekali, pada saat ini, dapat dikatakan bahwa Wang Chen dan yang lainnya melihat situasi yang paling tidak ingin mereka lihat. Jejak yang ditinggalkan oleh pertarungan mereka sebelumnya masih ada. Apalagi sekarang sudah ada di depan mereka. Masih berantakan, masih berupa reruntuhan. Hal ini membuat hati Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam. Jadi, saat ini, di sini, mereka semua berada di dunia yang sama, yaitu tanah hilang. Berengsek. Mari kita lanjutkan dan lihat. Menarik nafas dalam-dalam, Si Tian Xiong berkata dengan suara yang dalam. Kini mereka hanya bisa menggantungkan harapannya pada medan perang di depan, yaitu medan pertempuran tempat mereka bertarung dengan Teng Biao dan yang lainnya kemarin. Ayo pergi. Saat suara Si Tian Xiong turun, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, mereka mempercepat, menuju tempat mereka bertarung kemarin. Kali ini, hati mereka semakin berat. Tidak ada yang berbicara, dan udara terasa membeku. Tanah yang hilang. Nama ini, pada saat ini, seperti batu seberat seribu pon yang menekan hati mereka. Mereka sangat cepat, tanpa penundaan. Kurang dari satu jam, mereka sampai di tempat berikutnya, lokasi tujuan mereka. Berdiri di depan ruang terbuka yang berantakan ini, pada saat ini, tidak ada yang terus berbicara. Keheningan yang mematikan menyebar dalam sekejap. Medan perang. Masih ada. Sial. Ini. Mungkinkah. Tanah hilang ini benar-benar. Besar. Setelah sekian lama, Wu Gan akhirnya menelan ludahnya dan berbicara dengan ekspresi pucat pasi. Jelas sekali bahwa pertempuran besar telah terjadi di sini. Bahkan ada genangan air mayat yang busuk. Melihat ekspresi Wang Chen dan yang lainnya, terlihat jelas bahwa ini adalah tempat mereka bertarung kemarin. Dalam hal itu, mereka hampir yakin bahwa ini adalah dunia yang hilang, dunia yang hilang. Itu bahkan lebih mengerikan daripada negeri hilang. Memikirkan hal ini, Wu Kian merasa putus asa. Ini benar-benar, negeri jiwa yang hilang. Sekarang, Wang Chen yakin bahwa mereka berada di tanah hilang saat ini. Pasalnya, ia menemukan bahwa jarak menuju puncak gunung sama persis dengan tempat sebelumnya. Dengan kata lain, setelah berjalan sekian lama, mereka praktis bergerak dalam garis paralel. Tanah yang hilang, bajingan. Si Tian Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat berikutnya, mereka saling memandang, mengerutkan kening, dan terdiam lagi. Saat ini, tidak ada yang tahu harus berkata atau melakukan apa. Negeri jiwa yang hilang, ini adalah pertama kalinya mereka menemukan tempat seperti itu. Tidak diketahui berapa banyak orang yang belum pernah mendengar tempat seperti itu sepanjang hidup mereka, apalagi menemuinya. Tapi sekarang, mereka ada di dalamnya. Jika mereka punya pilihan, Wang Chen dan yang lainnya akan memilih untuk memasuki formasi pembunuhan. Formasi pembunuhan, ilusi, sejuta kali lebih baik daripada negeri jiwa yang hilang. Mundur, tinggalkan gunung puncak bersalju. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Begitu suara Wang Chen turun, mata Wu Gan tiba-tiba melebar. Tinggalkan gunung puncak bersalju. Ini, melihat puncak gunung di kejauhan, dia sedikit enggan. Gunung puncak bersalju berada tepat di bawah kakinya, dan puncak gunung itu tidak jauh darinya. Saat ini, mundur, tinggalkan tempat ini. Apakah dia gila? Bukankah perjalanan ke kota surga ini sama dengan perjalanan yang sia-sia? Dia tidak seberuntung Wang Chen untuk mendapatkan beberapa rumput langit yang dia belum mendapatkan apapun. Saat ini, bagaimana dia bisa rela pergi? Huh, apakah kamu masih ingin naik? Melihat ekspresi Wu Gan yang enggan, Sitian Siong dengan dingin mendengus dan bertanya dengan acuh tak acuh. Gan. Kata-katanya menyebabkan wajah Wu Gan menjadi kaku. Nada suara Sitian Siong tidak bagus. Tapi Wu Gan tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Apakah mereka masih bisa naik ke puncak gunung? Ini hampir mustahil. Jika mereka bisa naik, mereka pasti sudah naik sejak lama. Baiklah, ayo pergi. Menarik napas dalam-dalam, Wu Gan berkata dengan wajah pahit. Pergi. Apakah menurut Anda semudah itu? Apakah negeri jiwa yang hilang adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Huh, bisa atau tidaknya kita keluar tergantung keberuntungan kita. Sitian Siong memutar matanya lagi dan berkata dengan tidak senang. Ya. Kini mereka berada di negeri jiwa yang hilang. Tempat ini bukanlah tempat di mana mereka bisa masuk dan keluar dengan santai. Jika tidak, banyak orang tidak akan terjebak sampai mati. Bahkan kekuatan Tuhan yang tertinggi hanya bisa menunggu kematian di negeri jiwa yang hilang. Mari mencoba. Kemarin, kami keluar sekali. Wang Chen memandang Sitian Siong di samping dan berkata. Benar, mereka pergi dari sini kemarin. Mungkin mereka benar-benar bisa keluar. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini. Hanya dengan meninggalkan negeri jiwa yang hilang, masih ada harapan. Ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Sitian Siong menghela nafas. Beberapa dari mereka melihat ke belakang dan melihat bahwa mereka mungkin mencapai puncak-puncak awan salju, tetapi mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Di dunia, jarak terjauh sebenarnya sudah dekat, tapi jaraknya ribuan mil. Puncak awan salju ini begitu dekat, siapa sangka kalau itu adalah penghalang dua dunia. Di bawah kepemimpinan Wang Chen dan Sitian Siong, sekelompok empat orang turun ke kaki gunung. Hu hu hu. Angin sepoi-sepoi bersiul. Suaranya tajam, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Sinar matahari tak lagi hangat, tapi membuat orang merasa kedinginan. Bau apek yang dikeluarkan seperti bau busuk membuat orang merasa mual. Saat ini, suasana seakan membeku. Sinar terakhir matahari terbenam menghilang di Cakrawala, digantikan oleh kegelapan. Malam diselimuti, dan angin dingin semakin kencang. Setelah berjalan sekitar tiga jam, wajah Wang Chen dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Sial, kita masih dalam kisaran ini. Akhirnya, setelah beberapa saat, Sitian Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ledakan. Dengan lambayan tinjunya, pohon besar tidak jauh dari Sitian Siong berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Sitian Siong sepertinya ingin menggunakan pukulan ini untuk melampiaskan amarah batinnya. Dia terjebak. Mereka terjebak di puncak awan salju ini. Setelah berjalan begitu lama, mereka tidak meninggalkan puncak awan salju, dan bahkan ketinggian mereka masih setinggi ini. Terlihat jelas bahwa mereka sedang menuruni bukit, namun mereka masih berada di atas ketinggian lereng gunung. Melihat ke atas, di malam hari, puncak-puncak awan salju terlihat begitu jelas. Di bawah, ukurannya masih sangat kecil. Ketinggian tempat mereka berada seharusnya masih setinggi 2 atau 3 ribu meter. Bajingan, negeri jiwa yang hilang menjebak kita di sini. Wukian juga berkata dengan wajah jelek. Saat ini, mereka benar-benar merasa putus asa. Mereka tidak bisa naik, tidak bisa turun. Inilah situasi saat ini. Kita tidak bisa keluar. Wang Chen juga berkata sambil tersenyum pahit. Jelas, tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan gunung sekarang. Mungkin sebelumnya, alasan mengapa mereka meninggalkan Snowy Peak Mountain mungkin karena mereka secara tidak sengaja merobek ruang tersebut dan pergi. Itu karena si Tian Xiong merobek ruang tersebut, sehingga mereka secara tidak sengaja meninggalkan tanah jiwa yang hilang. Pada saat itu, mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah negeri jiwa yang hilang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dengan mudah masuk lagi? Bagaimana cara kalian pergi sebelumnya? Wu Kian bertanya pada Wang Chen dengan suara yang dalam. Robek ruangnya. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Saat itu, Teng Biao dan tiga orang lainnya mengejar saya. Dengan bantuan si Tian Xiong, kami merobek ruang dan melarikan diri. Pada saat itu, kami tidak mengetahui bahwa ini adalah negeri jiwa yang hilang. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Sekarang, jika kita merobek ruangnya. Wu Kian bertanya. Sekarang, ini mungkin satu-satunya cara. Sulit, ini sangat berbahaya. Sebelumnya, ketika kami pergi dari sini, kami merobek ruang angkasa dan hampir tersedot ke dalam badai luar angkasa. Kali ini, jika kita melakukannya lagi, jika ada lebih banyak orang, kita mungkin tidak bisa lolos dari pembantaian badai luar angkasa. Si Tian Xiong tersenyum pahit. Bukankah itu benar? Sebelumnya, betapa beruntungnya mereka, si Tian Xiong mengetahui hal ini. Apalagi itu berada di bawah kendalinya. Dan kali ini, jika dia tidak bisa mengurus semua orang, maka situasinya akan menjadi lebih serius. Memisahkan, merobek ruang dan bertemu di kaki gunung. Wu Kian bertanya dengan enggan. Mustahil, kota surga pada awalnya adalah ruang yang tidak stabil. Setiap 10 tahun sekali, ini akan menjadi sedikit lebih stabil. Kalau tidak, menurut Anda mengapa kota surga hanya dibuka setiap 10 tahun sekali? Meski begitu, jika kita merobek ruang tersebut, tanpa kendali saya, Anda kemungkinan besar akan tersedot ke dalam ruang yang tidak diketahui. Jika demikian, itu mungkin lebih menakutkan daripada negeri jiwa yang hilang. Si Tian Xiong langsung menolak rencana Wu Kian. Kalau begitu, apakah kita hanya menunggu kematian di sini? Wu Kian bertanya dengan panik karena rencananya ditolak lagi oleh Si Tian Xiong. Kecuali ini adalah pilihan terakhir, jangan sobek ruangnya, mari kita lihat. Apalagi, kini bukan hanya sedikit dari kita yang terjebak di dalamnya. Si Tian Xiong menghela nafas. Ses ses ses. Dan saat Si Tian Xiong, Wang Chen dan yang lainnya mengerutkan kening, tiba-tiba, di hutan yang gelap ini, terdengar suara gemerisik pelan. Saat berikutnya, di kejauhan, bayangan hitam terlihat mendekati Wang Chen dan yang lainnya. Tidak baik. Melihat adegan ini, Wang Chen tanpa sadar berseru, wajahnya berubah drastis pada saat ini. Si Tian Xiong, Wu Kian, dan Bai Ji yang tidak jauh lebih baik. Dalam sekejap, beberapa orang menatap dengan mata terbuka lebar. Puncak awan salju. Saat ini, dia mulai menunjukkan tarinya. 1390. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Semburan, suara itu semakin keras. Di bawah langit malam, di hutan yang gelap gulita, suara ini membuat seseorang merinding. Saat suaranya semakin dekat dan keras, wajah Wang Chen dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Di kejauhan, bayangan hitam muncul di hadapan semua orang. Tidak bagus, itu semut batu. Akhirnya, ketika bayangan hitam ini berada dalam jarak 100 meter dari mereka, Wu Kian berseru. Semut batu. Bukankah itu benar? Pada saat ini, bayangan hitam yang muncul di depan mereka, benda yang menciptakan suara menakutkan ini, sebenarnya adalah semut batu. Puluhan ribu, ratusan ribu semut batu membentuk pasukan besar dan mendekati Wang Chen dan yang lainnya dengan momentum yang menghancurkan bumi. Semut batu, binatang iblis tingkat rendah. Jika mereka sendirian, tidak akan ada bahaya sama sekali. Menghancurkan mereka hanya dalam hitungan detik. Namun, situasinya kini berbeda. Kalau semutnya banyak, gajah saja bisa mati digigit, apalagi semut batu. Semut batu berukuran sangat besar, dan setiap semut batu setebal jari. Kekuatan destruktif mereka sangat mengejutkan, terutama sepasang taringnya yang mirip binatang buas. Ketika mereka meluas, mereka bisa menghancurkan apapun yang keras. Semut batu ini hidup dari biji berlian sepanjang tahun. Tentu saja, jika hanya itu saja, tidak masalah. Kuncinya adalah semut batu ini adalah karnivora. Ketika mereka menemukan daging, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat ini, jelas bahwa target semut batu ini adalah Wang Chen dan yang lainnya. Terlepas dari kekuatan penghancurnya yang mengerikan, kekuatan hidup semut batu ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Kecuali mereka benar-benar dihancurkan, bahkan jika mereka dipotong menjadi dua, semut batu ini masih bisa melahap benda-benda. Selain itu, kekuatan hidup mereka yang mengejutkan memungkinkan mereka memperoleh energi dalam jumlah besar dari melahap benda, memungkinkan mereka pulih dari cedera. Anggota tubuh yang patah tumbuh kembali. Anggota tubuh yang patah tumbuh kembali. Ini adalah hal yang paling berbahaya tentang semut batu. Semut batu adalah spesies yang hampir menghilang dari benua langit yang mendalam. Tanpa diduga, mereka masih ada di Snow Cloud Peak, dan dalam jumlah yang begitu besar. Ayo pergi. Melihat puluhan ribu semut batu di depan mereka, wajah Wang Chen dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Menanggung pukulan terberat dari serangan itu, Wang Chen buru-buru berteriak. Menghadapi segerombolan semut batu, bahkan pakar kekuatan dewa pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Yang terbaik adalah tidak menghadapinya secara langsung. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan yang bijaksana. Jika tidak, mereka akan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Memikirkan hal ini, mereka segera memilih mundur. Menghindari semut batu sepertinya merupakan tindakan terbaik saat ini. Mendengar teriakan Wang Chen, beberapa dari mereka dengan cepat berbalik dan lari ke kejauhan. Sa-sa-sa. Tampaknya Wang Chen dan yang lainnya merasakan hendak melarikan diri. Kelompok deduksi ini juga mempercepat langkah mereka. Kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Pada saat ini, tubuh mungil semut batu meletus dengan kecepatan dan kekuatan yang mencengangkan. Ibarat orang yang sudah berhari-hari kelaparan dan tiba-tiba melihat makanan enak di hadapannya. Bagaimana mereka bisa rela menyerah begitu saja? Itu jelas mustahil. Pada saat ini, semut batu ini sedang mengejar Wang Chen dan yang lainnya. Desir, desir. Kecepatan mereka meningkat hingga maksimal, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat mundur. Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak lagi peduli tentang cara keluar dari tanah hilang. Prioritas utama mereka adalah melarikan diri dari kejaran semut batu sialan ini. Sa-sa-sa. Serangkaian suara datang dari belakang, dan sepertinya semakin jelas. Sial, kenapa kita tidak bisa menyingkirkan orang-orang ini? Setelah melarikan diri sekitar enam atau tujuh menit, Wukian tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Dengan sedikitnya mereka yang merupakan pakar kekuatan Tuhan, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menyingkirkan semut batu ketika mereka meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum? Ini tidak masuk akal. Kita harus tahu bahwa meskipun kecepatan semut batu tidak lambat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pakar perkasa milik Tuhan. Tidak, itu di depan. Tanpa menunggu Wukian melanjutkan berbicara, Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jantungnya, pada saat ini, berdebar kencang. Dan sekitarnya. Si Tian Siong juga berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Semut batu di belakang untuk sementara terguncang. Namun kini, suara yang mereka dengar bukan datang dari belakang, melainkan dari arah lain. Depan, kiri, kanan. Saat ini, suara seperti itu datang dari tiga arah. Bagaimana ini mungkin? Mendengar perkataan Wang Chen, Wukian berteriak keras. Benar sekali, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa terjadi situasi seperti itu? Namun, sebelum suara Wukian memudar, mereka melihat tidak jauh di depan mereka, bayangan hitam perlahan muncul, dan suara gemerisik juga menjadi lebih jelas. Kemudian, suara yang sama terdengar dari kiri, kanan, dan kanan. Sialan, kita dikepung. Melihat pemandangan ini, wajah Wukian berubah menjadi seram, menunjukkan sedikit pucat, dan dia mengutuk dengan suara yang dalam. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Saat ini, mereka dikelilingi oleh semut batu. Semut batu ini tampaknya terorganisir dan telah mengepung mereka secara terencana. Semut batu di depan mereka, kiri, dan kanan berjumlah ratusan ribu, bahkan jutaan. Dengan banyaknya semut batu, belum lagi Wang Chen dan tiga ahli perkasa Tuhan lainnya, bahkan jika ada empat ahli perkasa Tuhan lagi, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Terutama karena vitalitas orang-orang ini sangat mengejutkan. Apa yang harus kita lakukan? Wukian sedikit panik. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Menghadapi semut batu ini, bisakah mereka membunuh mereka? Bisakah mereka membunuh semuanya? Dan jika mereka digigit oleh semut batu, mereka akan berada dalam bahaya. Gigi tajam, kekuatan penghancur yang mengerikan, dan air liur korosif yang mengerikan di mulut mereka. Semua ini cukup untuk melukai Wang Chen dan yang lainnya secara serius. Kita tidak bisa melarikan diri, kita hanya bisa membunuh. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Bunuh, bagaimana cara kita membunuh? Sial, bagaimana cara kita membunuh? Kita tidak bisa membunuh mereka semua. Wukian berteriak. Dia merasa takut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti itu sejak dia masuk ke dalam jajaran pakar perkasa Tuhan. Dan lawannya bukanlah ahli kekuatan Tuhan yang super kuat, mereka juga bukan eksistensi seperti tiga raja, melainkan sekelompok semut batu yang dianggap remeh di masa lalu. Ketika jumlah semut batu telah mencapai tingkat yang mengerikan, itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati seseorang. Domain. Domainku dan api Rosevins mungkin berguna. Mari bergiliran dan gunakan domain untuk bertahan. Dua orang dalam satu kelompok, bertahanlah selama kita bisa. Mungkin, setelah membunuh cukup banyak dari mereka, orang-orang ini akan mundur saat fajar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata tanpa daya. Ini adalah satu-satunya cara. Semut batu adalah hewan nokturnal. Orang-orang ini hanya akan mulai bergerak setelah gelap, dan sebelum fajar, mereka semua akan mundur. Kini, mereka hanya bisa berharap bisa bertahan hingga fajar. Fajar. Mendengar kata-kata Wang Chen, mulut Wukian bergerak-gerak. Jam berapa sekarang? Itu hanya beberapa saat hingga malam tiba. Setidaknya masih ada tujuh atau delapan jam sampai fajar. Dalam keadaan seperti itu, bertahanlah sampai fajar. Untuk menghadapi semut batu ini. Wukian tidak bisa tidak ragu. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa melakukan ini, bunuh. Sitian Xiong mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. En, aku dan klan Bai Jiang, Sitian Xiong, kamu dan Wukian bekerja sama. Masukkan domain saya dulu. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Untuk saat ini, inilah satu-satunya cara. Terlebih lagi, Wang Chen tahu bahwa mereka masih memiliki harapan. Domain Sura, Sura tidak ada habisnya. Shuro itu juga merupakan penolong terbaik. Domain Enam Jalur, Shuro. Setelah mengambil keputusan, Wang Chen tidak ragu-ragu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, ketika semut batu ini berjarak kurang dari 50 meter, Wang Chen langsung mengaktifkan domainnya. Bas. Suara mendesing. Angin dingin bersiul, dan domainnya tampak padat, mengeluarkan suara mendengung pelan. Membuka. Wang Chen menjepit beberapa segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suara Wang Chen turun, domain Sura langsung mencakup radius seribu meter. Dalam sekejap mata, semut batu yang tak terhitung jumlahnya tertutupi. Ini adalah medan perang Shuro. Luas dan tidak terbatas. Di sisi ini, bergegas ke depan, dipenuhi bau darah, aura liar. Pasir kuning, bongkahan batu besar, luas dan tak terbatas. Si, si, si. Seolah tiba-tiba datang ke tempat asing, semut batu ini mulai berteriak gelisah. Ini adalah pemandangan yang benar-benar asing. Itu bukanlah hutan, tapi medan perang yang tertutup pasir kuning. Aura liar itu, bau darah yang mengerikan, sepertinya membuat mereka merasa kedinginan. Dalam keadaan seperti itu, semut batu ini untuk sementara berhenti bergerak maju. Nak, ini domainmu. Saya tidak berharap Anda memahami suatu domain begitu cepat. Wu Qian, yang juga berada di wilayah Wang Chen, terkejut dan kemudian bertanya dengan ekspresi aneh. Wilayah kekuasaan Wang Chen. Dia baru masuk ke jajaran kekuatan Tuhan selama beberapa hari, dan dia sebenarnya sudah memahami sebuah domain. Ini benar-benar kasus membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu sangat menyebalkan. Tapi, domain ini, apa istimewanya itu? Wu Qian sepertinya tidak merasakannya. Hem, domain Shuro. Sayangnya saya belum cukup memahaminya. Sekarang, cuaca hanya bisa dihubungkan dengan cuaca di luar. Kalau tidak, jika saya bisa mengubah siang dan malam sesuka hati, akan lebih mudah menangani semut batu ini. Wang Chen menghela nafas. Benar, jika dia bisa langsung mengubah pemandangan di dalam menjadi Tian Ming, bukankah semut batu ini akan lebih mudah untuk dihadapi? Sayang sekali Wang Chen belum bisa melakukan itu. Ini agak mirip dengan transformasi segudang teng biao. Wu Qian menganggup dan menghela nafas. Domain transformasi semacam ini. Kemampuannya tidak boleh kecil, bukan. Tampaknya domain yang dipahami Wang Chen tidak sesederhana itu. Medan Perang Shuro. Bau darah ini. Niat membunuh ini. Mulut Wu Qian bergerak-gerak. Terima kasih telah menonton.